Serial Pendekar Mabuk 001 Bocah Tanpa Pusar 1. Para penduduk mulai cemas mendengar suara gemuruh di kejauhan. Mereka segera keluar dari rumah masing-masing dan memandang puncak gunung. Jauh di sana bertengger puncak gunung tinggi yang dinamakan mereka Gunung Cadas Geni. Warnanya putih ke abu-abuan. Biasanya puncak gunung itu tampak jelas dari desa kilangan. Sekarang tampak buram. Ada kabut hitam menutupinya dan langit di atas puncak berwarna gelap. Ada api menyembur dari dalam puncak, dan suara gemuruh terdengar lagi. Celaka. Kita akan dilanda musibah, ujar lelaki setengah umur. Kita harus cepat mengungsi. Sebentar lagi desa kita akan disapu lahar panas. Gunung Cadas Geni mau meletus. Cepat teriak tetangganya. Apa? Gunung meletus? Siapa suruh tanya istrinya? Mana aku tahu? Aku tidak pernah menyuruhnya. Cepat kemasi barang. Jangan banyak tanya. Li, ya. Baik. Baik seng istri gugup. Barang dikemasi. Apa yang bisa dibawa, dibawanya. Yang tidak bisa dibawa berusaha dibawanya pula. Kumpulkan anak kita. Ada berapa ayah gumam seng istri dengan linglung. Mungkin karena panik. Sebab di luar rumah orang-orang juga panik. Mereka saling teriak. Cepat mengungsi. Cepat pindah. Gunung itu akan meletus. Cepat cari tempat yang aman. Hoi, hoi, jangan mengong saja kamu. Cepat pergi dari sini. Ada juga suara lain yang berseru. Baju hitamku kemana, Mak? Jangan urusi baju hitam, Tong. Cepat bantu emak kemasi barang. Barangku ada di mana, Mak? Hush. Jangan pikir barangmu sendiri. Urus juga barangnya emak itu, Tong. Barang emak kan sudah diurus bapak. Suara kentongan berbunyi. Waktu itu, bunyi gemuruh terdengar yang ketiga kalinya. Tanah berguncang makin jelas. Gayung di cantelan sempat jatuh. Daun pohon rontok sebagian. Genteng di pojokan rumah melorot tiga. Jatuh. Mengenai kepala anak kecil. Anak itu menangis keras-keras. Bapaknya keluar dengan berang melihat kepala anaknya bocor dan berdarah. Kurang ajar. Siapa yang melempar kepala anakku sampai bocor begini? Hah. Mau mengungsi malah bikin perkara saja. Para penduduk menghambur keluar dari rumah. Barang-barang dirakip. Siap dibawa pergi. Gulungan tikar, kendil, anak kambing, diikat dijadikan satu. Gayung sumur, ember timbaan, nasi jagung, singkong rebus, dibungkus dijadikan satu. Kepanikan demi kepanikan berlangsung. Mereka bersimpang siur. Ada yang saling tabrak dan saling caci sendiri. Ada yang berteriak-teriak memanggil istrinya, takut ketinggalan. Ada yang berteriak-teriak mencari anaknya, takut hilang. Ada yang berteriak-teriak menarik anjingnya, takut disembelih orang. Ada yang berteriak-teriak memanggil neneknya, takut tertukar kambing bandot. Gaduh dan riuh desa itu. Tapi toh masih ada yang tidak menghiraukan suasana. Seorang bocah duduk di atas punggung kuda. Ia sedang belajar menunggang kuda. Bocah itu tertawa-tawa. Seorang lelaki gemuk yang dipanggilnya Paman Dubang berlari-lari di samping kuda merah kecoklatan. Jangan kencang-kencang menarik talinya, soto serup Paman Dubang kepada anak di atas kuda. Ia tampak cemas. Takut jadi terbalik, kuda di atas anak itu. Paman. Bagaimana cara menghentikannya? Kencangkan talinya sambil si Paman masih berlari-lari di samping kuda. Lekas kencangkan talinya. Baik, baik, baik. Paman anak itu agak cemas. Ia buru-buru mengencangkan tali celananya. Paman Dubang membentak. Bukan tali celanamu, soto. Tapi tali kekang kuda. Tarik ke belakang supaya berhenti. Oh, baik. Baik tali kekang kuda ditarik. Kuda meringkik. Kaki depannya naik. Bukan karena tarikan tali kekang, tapi karena suara gemuruh dan guncangan tanah tadi. Rupanya kuda juga takut dengan tanda-tanda gunung akan meletus. Paman. Bagaimana ini? Kendorkan talinya. Sudah. Tarik lagi jangan disentak. Tali ditarik lagi. Tidak disentak. Tapi kuda meringkik. Kakinya naik lagi. Tinggi. Sampai bocah yang bernama soto itu tersentak ke belakang. Bluk. Ia jatuh. A-a-au-uh teriaknya kesakitan. Paman Dubang segera menolongnya sambil menggerut tuh. Tadi sudah paman pesan, jangan sampai jatuh. Kepalamu bisa bonyok kalau begini caranya. Ayo, bangun. Lekas bangun. Baik, paman. Kamu harus bisa menunggang kuda. Jangan sampai kuda yang menunggang kamu. Kudanya nakal, paman. Cari kuda betina saja. Hush. Kamu masih kecil. Tidak boleh menunggang kuda betina. Belum akil balik kok sudah mau cari kuda betina. Kuda jantan saja. Ayo, lekas, naik lagi ke punggung kuda. Soto terpacu semangatnya. Ia bergegas naik ke punggung kuda lagi. Paman Dubang berteriak, Hai. Jangan lewat ekornya. Lewat samping. Bantu aku naik, paman. Paman Dubang membantu Soto. Pantat Soto didorong naik. Kaki anak itu melangkai pelana. Pada saat itu, gemuruh dan guncangan tanah yang kedua terdengar oleh seng kuda. Rupanya seng kuda menjadi takut. Ia kembali mengangkat kaki depannya sambil meringkik. Soto nyaris jatuh lagi. Paman, paman. Awas. Pegang tali kekangnya sentak paman Dubang dengan jengkel. Soto memegang tali kekang dengan kaki belum sempurna melangkah. Seng kuda semakin kaget dan berlari dalam sentakan awal. Hati-hati, paman Soto segera berseru. Diamlah. Paman sedang kebingungan. Rupanya paman Dubang ikut terbawa lari. Kaki kirinya terseret-seret. Ia menjadi panik dan gugup. Pelana dipakai gelantungan. Pundaknya mendorong Soto. Anak itu bisa duduk di pelana. Tapi tangan paman Dubang tertindih pantatnya. Jangan kau duduki tangan paman, Soto. Habis aku duduk di mana? Agak maju sedikit. Biar tangan paman bebas. Aduh, kaki paman terseret-seret. Bagaimana ini? Ya bagaimana? Pamankan pawang kuda. Hentikanlah, paman. Susah, tolol sentak lelaki gemuk pendek itu. Kuda tetap berlari dengan liar. Suaranya meringkik-ringkik bagaikan tawa perawan di malam pengantin. Paman dan Soto sama-sama tegang. Sama-sama kebingungan. Akhirnya sama-sama terbawa oleh kuda ke arah kesibukan para penduduk yang siap-siap mengungsi. Lihat, Soto. Gara-gara kamu tak becus mengendalikan kuda, para penduduk menjadi panik begini kata paman Dubang. Oh, maaf, paman, bocah itu matanya jelalatan kemana-mana. Memandang tiap orang dengan kesibukannya masing-masing. Kuda meringkik lagi semakin keras, semakin kencang larinya. Bahkan kali ini melompat tinggi. Seorang nenek yang bingung mencari tusuk kodenya yang jatuh di tanah, dilompati oleh kuda itu. Sang nenek terkejut dan terkesima dengan mulut melongno. Burung apa itu tadi gumamnya dengan bingung. Kuda disangka burung. Tapi siapa yang tahu gumaman sang nenek, kecuali nenek itu sendiri. Paman Dubang masih terseret-seret. Kuda semakin beringas. Lari sana lari sini. Akhirnya paman Dubang ketakutan dan berteriak keras-keras. Tolong, tolong, tolong hentikan kuda ini. Tentu saja orang-orang tak menghiraukan. Tak ada yang datang menolong. Semua panik dengan upaya menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Di saat itulah, tak lama kemudian muncul seorang lelaki tua. Dia adalah sesepuh kampung tersebut. Dia hanya sesepuh, bukan kepala desa. Tubuhnya berdiri di sebuah tempat tinggi dan berseru. Tenang. Tenang. Jangan panik, saudara-saudara. Suara sesepuh itu didengar oleh penduduk. Mereka mulai berhenti berlarian. Mereka berkumpul di depan sesepuh itu. Pada saat yang sama, kuda yang ditunggangi Suto dan paman Dubang menabrak sebuah kedai yang telah kosong penghuninya. Berus. Berak-ak. Semua matu jadi memandang ke arah kedai bernasib malang itu. Salah seorang ada yang berseru. Hoi, ada sesepuh mau bicara kok malah men kuda-kudaan. Suto meringis menahan sakit. Tubuhnya tersangkut di tiang atas kedai. Paman Dubang merintih kesakitan. Tubuhnya jatuh di atas meja bertindih patahan tiang atap. Ia berusaha bangkit begitu melihat kaki Suto bergelantungan di atas. Kemudian ia bergegas menolong bocah itu untuk turun dari atap. Tapi Suto menolak, kakinya menjejak-jejak. Biar. Biar, paman. Aku bisa turun sendiri. Suto pun melompat turun. Huuh. Berak. A-a-uh teriak paman Dubang. Suto jatuh di meja, mejanya patah dan menjatuhi kaki paman Dubang. Tentu saja paman Dubang menjerit. Seseorang kembali menyentak. Hoi. Disuruh diam dan tenang kok malah terbahak-bahak. Terbahak-bahak apanya? Kakiku sakit bantah paman Dubang. Suto hanya cekikikan geli. Mereka segera bergabung dengan kerumunan orang di depan sesepuh. Kemudian terdengar suara sesepuh berkata, Saudara-saudara, warga desa kilangan, ku harap kalian tidak menjadi panik dan jangan salah langkah. Gunung cadas geni itu tidak akan meletus. Jadi kalian tidak perlu panik dan mencari tempat untuk mengungsi. Kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Gunung itu tidak akan meletus. Tapi kok mengeluarkan semuran api? Dan juga bergemuruh, Pak Tua. Betul. Sudah tiga kali kami mendengar gemuruhnya. Itu sebuah pertanda akan ada bahaya di desa kita ini. Akan ada bencana, tapi bukan bencana alam, jawab sesepuh desa berusaha menenangkan rakyatnya. Masa begitu? Betul. Dari zaman buyutku hidup di tanah desa kilangan ini, gunung itu tidak pernah meletus. Tapi jika desa ini akan terserang wabah, misalnya, maka gunung itu memberikan tanda. Menyemburkan api dan asap hitam tiga kali, mengeluarkan bunyi gemuruh yang mengguncangkan bumi, tiga kali. Oh, jadi bukan mau meletus, ya Pak sepuh tanya seseorang. Tidak. Jangan takut. Cuma kalian harus waspada. Jaga diri kalian baik-baik. Jaga keluarga kalian baik-baik. Tetaplah bersatu dan gotong royong jika terjadi sesuatu secara tiba-tiba. Kepala mereka manggut-manggut. Mulut mereka melongo mengeluarkan gumam. Kemudian terdengar kasak kusuk seperti serombongan lebah bergaung. Mereka mulai melangkah menuju rumah mereka masing-masing. Sedangkan Suto mendesak paman dubang untuk melangkah mencari kudanya. Toh gemuruh gunung tersebut memang berhenti. Tidak menyemburkan asap dan api lagi. Tidak terasa ada guncangan tanah kembali. Gunung itu tenang, hati masyarakat desa pun jadi lapang. Tapi beberapa saat kemudian, Suara gemuruh itu datang lagi. Orang-orang yang telah tenang menjadi tegang kembali. Mereka keluar dari rumah saling pandang dalam keheranan. Suara gemuruh itu disimak baik-baik. Meti mereka menatap ke puncak gunung. Salah seorang berseru, bukan suara gunung. Ya, sepertinya suara gemuruh kaki kuda. Betul. Makin lama semakin dekat suaranya. Seorang lelaki tua terbatuk-batuk. Lengannya ditepuk oleh istrinya, Jangan berisiklah. Kita sedang menyimak suara gemuruh itu. Kamu kok malah bergemeruh sendiri. Batuk. Aku batuk, kata suaminya yang tua. Iya. Batuk ya batuk. Tapi nanti saja, Kalau kita sudah yakin suara apa yang bergemeruh itu. Lelaki tua itu bergegas masuk ke rumah sambil menggerutu, Orang mau batuk kok disuruh menunda. Gemuruh itu memang kian mendekat. Kemudian meti mereka memandang ke arah batas desa. Tampak samar-samar sesuatu yang bergerombol bergerak maju. Kian lama kian jelas. Mereka kian paham bahwa ada serombongan orang berkuda mendatangi desa mereka. Bertambah dekat bertambah jelas. Orang-orang penunggang kuda itu memiliki wajah garang, buas, menyeramkan dan tampak keji-keji. Jumlah mereka ada 13 orang. Semua menunggang kuda. Semua bersenjata. Sepertinya siap tempur. Salah seorang yang menjadi ketua mereka mengangkat tangan mengepal. Kuda-kuda itu berhenti. Tapi kudanya sendiri keterusan. Akhirnya berhenti agak jauh dari rombongan anak buahnya. Metul orang itu menatap liar di sekelilingnya. Kudanya bergerak pelan mendekati rombongan. Sambil begitu, orang tersebut berseru kepada penduduk yang melongok dari pintu rumah, atau yang tersembunyi mengintip dari celah dinding papan, atau yang bersembunyi di balik batang pohon, termasuk kepada anak kecil yang bersembunyi di balik sarung bapaknya. Mana ronggowi sesuatanda seru teriak orang berbadan kekar dengan dada bidang berbulu. Kunisnya tebal melintang dan kelopak matanya berbelok bagai burung hantu. Tunjukkan, mana rumah ronggowi sesuatanda seru orang yang berpakaian serbah hitam itu. Ia menyandang pedang di punggungnya. Pedang besar, sebanding dengan ukuran lengannya yang besar pula. Karena tak ada penduduk yang berani buka mulut, selain buka baju karena kegerahan, maka orang tersebut segera turun dari kudanya. Berjalan dengan meceliar. Menggetarkan hati tiap manusia yang memandangnya. Seorang pemuda bertubuh kurus yang bersembunyi di kolong bangku kedai yang rusak ditabrak kudanya. Soto itu, segera ditarik keluar. Dijambak rambutnya, ditengah dahkan kepalanya. Lalu, pedangnya dihunus, dan ditempelkan di leher anak muda kurus itu. Mana rumah ronggowi sesuatanda seru? Cepat tunjukkan, atau kugorok barang leharmu. Lekas bentaknya bagai tak sabar. At, ada, ada di pojok desa, sebelah barat, paman. Diadab. Berani kau memanggil kombang hitam dengan sebutan paman? Hah. Panggil aku tuan. Ba, baik, baik, tuan. Nah, begitu lalu ia mengerutu, ketua begal utara kok dipanggil paman. Memalukan ia kembali bertanya meyakinkan. Jadi benar, rumah ronggowi sesuatanda di pojok sana. Benar, suan kombang hitam. Bagus. Terima kasih, katanya sambil melepas rambut pemuda kurus itu. Pedang pun kembali dimasukkan dalam sarungnya. Ia melangkah setelah bersalaman dengan pemuda kurus itu sambil mengucapkan kata terima kasih lagi. Serang rumah itu teriak kombang hitam kepada anak buahnya. Bantai semua penghuninya. Jangan ada yang tersisa. Kemudian rombongan itu pun menuju ke rumah pojok desa. Deru kaki kuda bergemuruh, menerbangkan jutaan debu menyirat kemana-mana. Kombang hitam sendiri memacu kudanya lebih cepat dan selalu berada di depan rombongan. Untung kamu selamat, nang kata seorang perempuan parobaya kepada pemuda kurus tadi. Rupanya pemuda itu anak perempuan tersebut. Mak, aku, lemas, aku. Lo, lo, nang. Lo, kenapa wajahmu pucat? Lo, nang. Kok wajahmu membiru? Nang. Anakku tanda seru. Mak suaranya pelan sekali. Matanya meredup. Ia pun terkulai jatuh dalam pelukan emaknya. Emaknya tak kuat, akhirnya jatuh ke tanah secara bersamaan. Beruk. Anakku. Nang teriak perempuan itu histeris setelah ia tahu anaknya sudah tidak bernapas lagi. Pemuda itu mati dalam keadaan sekujur tubuhnya menjadi biru kehitaman. Dia keracunan makanan seru seseorang yang mangrumun. Bukan keracunan makanan. Pasti gara-gara salaman sama kombang hitam itu. Benar. Pasti waktu salaman, ketua begal utara itu menyalurkan tenaga dalamnya yang amat beracun dan berbahaya. Eh dan. Jahat sekali orang itu. Gawat. Pasti keluarga Rongo Wiseso tak mampu melawannya. Apa benar begitu? Rongo Wiseso kan pejabat Kadipaten. 2. R.O.N.G.G. Wiseso memang pejabat istana Kadipaten. Dia menjadi penasihat Seng Adipati untuk urusan hukum. Setiap ada perkara, Rongo Wiseso yang menyelesaikan secara hukum dan peraturan yang berlaku, lalu Seng Adipati yang memutuskan ketetapan hukuman terakhir. Tapi karena waktu itu Rongo Wiseso sering sakit-sakitan, maka ia diizinkan untuk beristirahat. Untuk itu diangkatlah seorang penasehat hukum yang bisa menggantikan Rongo Wiseso. Tetapi penasihat baru itu kurang begitu piyawai dalam masalah hukum Kadipaten, sehingga masih sering minta pendapat Rongo Wiseso. Pihak Kadipaten sendiri masih menganggap Rongo Wiseso sebagai orangnya dan tetap menerima upah perbulannya. Usia orang itu antara 60 tahun. Tubuhnya kurus dengan tulang-tulang wajah yang keras, sedikit menonjol. Ia terkejut ketika pintu gerbang rumahnya diterjang kuda. Suaranya bergemuruh mengagetkan seekor ayam yang sedang bertelur di belakang rumah. Serombongan orang berkuda itu segera mengepung rumah tersebut sampai di bagian belakang. Bergegas lelaki kurus karena penyakit batuk-batuknya itu menuju seram di depan. Dan ia berpapasan dengan kepala begal utara yang tampak mengeram. Kakinya berdiri tegak merenggang dengan mata menatap buas. Rongo Wiseso berkerut kening merasa heran. Siapa kau? Rongo Wiseso, kau tentu ingat Mandra Dayu yang atas usulmu dijatuhi hukuman mati oleh Seng Adipati, bukan? Mandra Dayu tanda seru gumam Rongo Wiseso. Ia berpikir sejenak. Oh, ya. Benar. Rasanya memang layak Mandra Dayu menerima hukuman mati, karena ia nyaris membunuh Seng Adipati. Kenapa? Aku adalah kakak Mandra Dayu. Aku menuntut atas kematian adikku itu, Rongo Wiseso. Satu-satunya saudaraku telah kau lenyapkan dengan keputusan hukumu yang tidak adil itu, maka sebagai gantinya, keluargamu harus kulenyapkan pula, supaya kau bisa merasakan bagaimana hidup tanpa sana keluarga. Tunggu dulu. Kombang hitam sudah tak sabar. Ia berseru, anak-anak, bantai habis mereka. Hiat teriak mereka bersamaan. Dua belas anak buah kombang hitam mengamuk. Tak ada tetangga yang bisa menolong, tak ada dari mereka yang berani mendekat jerit dan teriakan bagai suasana di alam neraka. Pada waktu itu, Paman Dubang dan Suto sudah berhasil menemukan kudanya. Kuda itu menjadi jinak kembali. Suto duduk di atas punggung kuda, sementara Paman Dubang menuntun, dengan memegangi tali kekang kuda itu. Kuda itu bukan berlari, namun berjalan dengan santainya. Suto yang masih berusia 8 tahun itu tersenyum-senyum. Merasa tenang dan nyaman duduk di punggung kuda, karena ada yang menjaganya. Kuda pun tidak bisa menjadi liar, melainkan patuh dan menurut dengan bimbingan Paman Dubang. Enak sekali kalau begini, Paman. Aku pantas menjadi pendekar sakti berkuda, ya? Iya. Tapi mana ada pendekar naik kuda kok dituntun? Seharusnya seorang pendekar itu bisa naik kuda sendiri. Kalau begitu, lepaskan saja, biar aku menunggang kuda sendiri. Kalau kudanya lepas lagi bagaimana? Ya dikejar. Sambil diancam seperti tadi, Paman. Huhuh, kuda kok diancam terus, lama-lama dia bosan jadi kuda, Paman Dubang bersungut-sungut. Tiba-tiba tiga orang penduduk yang dikenal Paman Dubang itu menghadang di depan mereka. Wajah ketiga orang itu menegang dan nafas mereka tampak tak teratur. Dubang, sebaiknya kau bawa si Suto pergi jauh-jauh. Jangan pulang ke rumah kata salah seorang. Habis mau pulang kemana kalau tidak ke rumah? Kepenginapan saja kata yang sabtunya lagi. Di sini mana ada penginapan sentak Dubang? Memangnya kenapa aku tidak boleh pulang? Keng tanya Suto yang merasa heran mendengar larangan itu. Keluargamu sedang dibantai habis oleh begal utara. Apa tanda seru Dubang memekik kaget? Suto segera turun dari punggung kuda dengan merosot dan jatuh sebentar. Ia mendekati salah satu dari ketiga tetangga dan bertanya, Apa yang terjadi di rumahku, Ken? Keluargamu, keluargamu dibantai oleh kombang hitam, kepala rombongan begal utara. Kakak-kakak perempuanmu diperkosa mereka, lalu dibunuh. Termasuk kedua pembantu perempuanmu juga diperkosa dan dibunuh. Dan, tunggu, kata Suto dengan bingung, lalu ia bertanya kepada Paman Dubang pengasuhnya itu. Paman, diperkosa itu diapakan, Paman? Jangan bertanya begitu. Kamu masih anak-anak. Sebaiknya. Sebaiknya cepat lari. Sembunyikan anak momonganmu itu. Lekas, Dubang. Kalau mereka melihat Suto, pasti Suto juga akan dibunuhnya. Mereka merencanakan menghabisi semua keluarga majikanmu itu. Aduh, aku, aku, aku bagaimana, ya? Kakiku gemetar sekali dan, ya ah ah, basah juga akhirnya, sambil Dubang memandang celananya yang basah bagian bawah. Itu disebabkan rasa ketakutannya begitu besar. Huh, dasar pengecut. Baru begitu saja sudah ngompol gerutu tetangga yang bersarung merah. Tiba-tiba mereka sadar, bocah kecil itu sudah tak ada di antara mereka. Salah seorang dari mereka berseru, Loh, di mana Suto tadi? Ya, ampun. Dia sudah berlari ke arah rumahnya. Celaka. Pasti dia menjadi sasaran juga. Ayo, cepat kita kejar dia. Mereka berempat mengejar Suto. Tapi larinya Suto begitu cepat sambil menyelusup di antara pinggiran rumah penduduk, mencari jalan pintas menuju rumahnya. Rupanya hati anak itu cemas dan tegang. Ia mulai menahan kesedihan membayangkan apa yang diceritakan tiga tetangga tadi. Ia penasaran, ingin melihat kebenaran cerita itu. Begitu tiba di depan rumahnya, di balik sebuah pohon, Suto bersembunyi. Ia melihat rumahnya terbakar dengan api meluap berkobar-kobar. Ia juga melihat ayahnya yang rentak itu sedang melawan dua anak buah kombang hitam. Sementara kombang hitam sendiri hanya terkekeh-kekeh sambil berdiri di samping kudanya. Hajar terus si tua bangka itu. Hajar jangan sampai mati teriak kombang hitam dengan memuakan hati siapa saja yang melihat pertarungan itu. Ronggo Wiseso mencoba menahan serangan kedua anak buah kombang hitam yang datang dari arah kanan kirinya. Kedua tangannya dipakai untuk menangkis pukulan yang datang secara bersamaan. Ketika tangan itu membuka, kaki kedua anak buah kombang hitam itu menendang setengah lingkaran dan mengenai dada Ronggo Wiseso. Buk, buk. Hegah tanda seru tubuh Ronggo melengkung ke belakang, lalu terhuyung-huyung. Darah segar munkrat dari mulutnya. Warnanya hitam kemerah-merahan. Kedua anak buah kombang hitam yang melancarkan jurus kembar itu segera menghentakan telapak tangan mereka, satu di dada kanan, satu lagi di dada kiri. Blek, blek. Uhgah Ronggo Wiseso semakin mendelik matanya. Telapak tangan yang datang secara serempak itu seperti sebongkah batu besar dihantamkan di kedua dadanya. Napas terhenti seketika itu pula. Ronggo merasakan ada hawa panas yang membakar Ronggo dadanya, bahkan seluruh isi tubuhnya bagai terbakar api. Namun, agaknya lelaki kurus dan berbadan sedikit bungkuk itu masih berusaha bertahan. Ia balas menyerang dengan sebuah sentakan kaki kanannya ke arah perut lawan yang ada di sebelah kanan. Plak. Kaki itu ditangkis oleh lawannya menggunakan kibasan tangan. Justru Ronggo Wiseso yang menyeringai kesakitan pada pergelangan kakinya, terasa lindu sekali akibat tangkisan tadi. Akibatnya, satu kaki menjadi lemah. Ia jatuh terlutut. Tapi kaki kirinya berhasil tetap berpijak pada tanah. Hanya saja, sebelum ia melakukan sesuatu gerakan, tiba-tiba kedua tangan lawan datang memenggal dari kanan kiri, tertuju pada tengkuk kepala Ronggo. Black. Black. Uhgu kepala Ronggo tersentak maju dan darah hitam kembali menyembur keluar. Pukulan tangan memenggal itu seperti dua batang balok yang dihantamkan kuat-kuat di tengkuknya. Ronggo pun jatuh tersungkur tak tahan lagi. Beruk. Saat itu, Suto menjerit dari balik persembunyiannya. Ayah-ah-ah ia berlari mendekati ayahnya yang sekarat. Hai, itu pasti anak bungsu Ronggo. Tangkap dan bunuh anak itu sekalian seru kombang hitam. Ia menuding ke arah Suto dengan match mendelik liar. Mendengar seruan itu, Suto tidak merasa takut. Ia justru mendekati ayahnya. Kedua anak buah kombang hitam yang telah merubuhkan ayahnya itu menghadang langkah Suto, maka Suto pun berbalik mengambil batu dan melemparkan. Plak. Letak. Batu itu mengenai wajah dan kepala penghadangnya. Waduh seru mereka serempak. Suto melarikan diri begitu melihat hidung salah seorang yang dilempar berdarah. Kedua anak buah kombang hitam pun segera mengejarnya. Anak itu berlari mencari kesempatan untuk melempar lagi. Anak itu bisa jadi penyakit kalau hidup geram kombang hitam. Maka, ia segera naik ke atas kuda dan mengejar Suto dengan kudanya itu. Tetapi, Suto membelok ke jalan setapak yang sempit di pinggiran rumah seseorang. Kuda itu tidak bisa mengejar masuk di jalanan sempit itu. Jahanam geram kombang hitam lagi. Kuramu habis tulang-tulangnya kalau dia tertangkap kombang hitam mengarahkan kudanya dengan memutar jalan. Ia bermaksud menghadang jalan tembus tempat pelarian Suto. Sedangkan kedua anak buahnya masih tetap mengejar melalui jalan yang diambil Suto. Rupanya di ujung jalan tembus itu Dubang telah menghadang. Begitu melihat Suto berlari terbirik-birit, Dubang segera menyongsongnya. Suto baru bisa menjerit. Pamaaan. Diam. Jangan bersuara sambil paman Dubang menggendong Suto dan menerabas melalui tanaman jagung milik tetangga itu. Pegangan yang kuat, ya? Kita akan lari secepatnya lewat celah-celah tanaman jagung ini kata Dubang yang menggendong Suto di belakangnya. Suto pun segera berpegangan kuat-kuat dengan kedua tangannya. Dubang membawanya lari tunggang-langgang. Ia sempat berkata dengan nada tegang dan tertekan. Jangan terlalu kuat, itu namanya mencekik leher paman lalu ia terbatuk-batuk, karena kedua lengan Suto begitu kencangnya memeluk leher sehingga napas Dubang sulit dikendalikan. Kemana mereka teriak kombang hitam kepada kedua anak buahnya. Aku tadi melihat kelebatan anak itu yang digendong seorang lelaki pendek dan gemuk. Saya rasa, mereka masuk ke ladang jagung, ketua. Kalau begitu, kejarlah mereka. Kenapa hanya bengong saja? Maka kedua orang tersebut segera menerabas masuk ke ladang jagung yang rimbun, tinggi tanaman itu sudah menyamai tinggi orang dewasa. Sedangkan kembang hitam yang merasa was-was itu segera melarikan kudanya mengikuti tepian ladang jagung. Ia akan mencegat di ujung ladang sebelah sana. Wah, baju ku robek, paman. Biarkan saja Dubang tetap berlari sambil mencari arah yang aman. Ia mendengar suara gemerusuk di belakangnya, itu pertanda ada yang mengejarnya di dalam ladang jagung itu. Karenanya, ia semakin mempercepat larinya bagai membabi buta. Larinya sudah tidak tentu arah lagi. Turunkan aku, paman. Biar aku lari sendiri. Kebetulan kata Dubang, segera menurunkan Suto. Maka mereka lari berdua. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua berhasil keluar dari ladang jagung. Dubang berhenti sebentar, mengatur pernafasannya. Di depannya sebuah jalan liar menuju kaki bukit. Kita akan kemana, paman tanya Suto dengan ngos-ngosan juga. Kemana sajalah. Oha, napas paman seperti mau putus, Suto. Tapi mereka mengejar kita di belakang, paman. Kita tak boleh beristirahat di sini. Ayo, lari lagi, paman. Lari, lari sentak Dubang. Kamu enak, usia masih muda. Aku ini yang sudah setengah umur harus lari tanpa berhenti, mana bisa. Terdengar suara kaki kuda samar-samar. Dubang mulai cemas. Itu mereka, paman. Biarlah ku hadapi mereka. Paman selamatkan diri saja. Jangan berlagak jago kamu. Kamu kan masih kecil. Ayo, lari lagi. Mereka berlari kembali sekuat tenaga. Kali ini mereka mendaki tanah perbukitan, melewati celah-celah batang pohon. Menerabas semak berduri. Kedua anak buah kombang hitam muncul, keluar dari ladang jagung. Bertepatan dengan itu, kombang hitam pun berpapasan dengan mereka. Ia berteriak dengan kemarahannya. Kalian lagi. Huh. Mungkin mereka masih tertinggal di dalam ladang, ketua. Setan. Kenapa masih mungkin? Harus pasti. Tiba-tiba Matthew salah satu anak buahnya itu melihat gerakan terburu-buru di antara celah pepohonan. Ia menuding sambil berteriak keras. Itu dia. Hihihih kuda yang ditunggangi kombang hitam meringkik dan melonjak kaget karena suara keras tersebut. Kucing kurap. Jangan keras-keras. Kudaku kaget. Ketua, mereka mendaki bukit. Saya lihat jelas. Kejar dia. Kejar bentak kombang hitam bagaikan orang kesurupan. Dan ia sendiri segera bergegas mengejarnya dengan tetap menunggang kuda. Suaranya berteriak-teriak menghela kuda supaya lebih cepat bergerak di kerimbunan semat. Jalanan makin mendaki. Di depan ada jurang. Di belakang ada pengejarnya. Turun sama saja bahaya. Dua anak buah kombang hitam tampak berkelebat mengejar dari arah bawah. Satu-satunya jalan adalah tetap mendaki ke atas. Padahal kaki Dubang seperti dibanduli beban bertonton beratnya. Napasnya tinggal seliter lagi. Namun, demi menyelamatkan Suto, bocah asuhannya itu, Dubang memaksakan diri untuk lari mendaki menjadi penunjuk jalan. Sesekali ia limbung dan terhuyung karena lelahnya. Sesekali ia menjadi tegak kembali jika mendengar suara ringkik kuda. Suto memandang gemas, ingin melawan mereka tapi selalu segera ditarik tangannya oleh Paman Dubang. Awas, Paman. Hati-hati, di sebelah kanan kita jurang yang sangat dalam, Paman. Diam kamu. Aku tahu itu jurang kata Dubang dengan hati dongkol, merasa digurui dalam keadaan kelelahan begitu. Tiba-tiba suara derap kaki kuda kian jelas di belakangnya. Dubang menoleh ke belakang, ia melihat kombang hitam sedang memacu kudanya untuk lebih cepat lagi. Kaki Dubang pun kian dipercepat. Namun, sayang sekali kaki itu menyampar akar pohon yang melintang, sehingga Dubang pun tersungkur jatuh ke depan. Buuk. Suto menabraknya dan ikut terjatuh. Ngekik tubuhnya tertindih Suto. Ia mencoba bangun karena kombang hitam berseru, mampus kalian sekarang, hah tanda seru. Terburu-buru Paman Dubang membuat kakinya goyah berpijap. Ia terpeleset jatuh ke tepian jurang. Awas, Paman teriak Suto terbawa tangan Dubang. Tangan kanan Dubang memegangi akar pohon untuk menahan tubuhnya yang nyaris merosot ke jurang. Sedangkan tangan kirinya berusaha menahan tubuh Suto yang sudah bergeser dari punggungnya. Naik, Suto. Naik. Cepat naik. Tangan Dubang mendorong-dorong tubuh Suto. Bocah itu berhasil naik ke atas, berada di dekat pohon. Tetapi, pada saat itu kuda kombang hitam mendekati. Dubang berteriak, lari. Lekas lari, Suto. Lari. Pamaaan Suto bingung, ia ingin membantu menolong Dubang agar bisa naik. Cepat lari-lari teriak Dubang dengan gemasnya. Selamatkan jiwamu untuk balas dendam nanti. Maka, Suto pun melarikan diri menuju ke atas. Kombang hitam berteriak, mau lari kemana kau bocah ingusan. Ha, ha, ha. Suto tetap lari sambil memikirkan kata Dubang tadi. Napasnya terengah-engah. Sementara itu, Dubang, segera berusaha naik dari tepi jurang. Susah payah ia menarik dirinya dengan berpegangan pada akar pohon yang berjuntai mirip rambut raksasa itu. Namun tiba-tiba kedua anak buah kombang hitam tiba dari pengejarannya. Mereka menemukan Dubang dalam keadaan kritis. Nah, ini dia orangnya kata salah seorang. Yang satu berkata pula. Habisi saja dia. Dubang cemas dan memohon, Ken, tolong aku. Tolonglah. Nanti ku beritahu sisa keluarga ronggowi sesu. Tolong tarik aku ke atas, Ken. Jangan mau tertipu oleh bujukannya kata yang satu. Yang Sabtunya lagi berkata, tapi dia mau memberitahu sisa keluarga ronggowi sesu. Orang yang diajak bicara itu mendengus, lalu mencabut goloknya. Dubang menjadi tegang. Ingin memohon sesuatu tak sempat keluar dari mulutnya. Orang yang memegang golok itu segera menebas ke depan. Keras. Akar itu dipenggal. Putus. Dan tubuh Dubang pun jatuh melayang ke bawah jurang dengan jerit yang menggema mengerikan. A-a-a. Soto berhenti dari larinya, ia mendengar jeritan itu. Ia makin sedih karena tahu suara itu jeritan Dubang. Ia berbalik arah ingin ke tepi jurang lagi, tapi kuda yang ditunggangi kombang hitam muncul dari semak-semak. Soto menjerit kaget, kemudian hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar. Pada saat itu, kedua anak buah kombang hitam pun datang dengan napas terengah-engah. Kombang hitam tertawa terbahak-bahak dengan tetap di atas punggung kuda. Kemudian, ia berseru kepada anak buahnya. Penggal kepala bocah itulah penggal. 3. Jantung bocah yang sudah tidak berbaju lagi itu semakin bergebar. Rasa cemas melihat golok tajam terhunus membuatnya ia melangkah mundur, mencari kesempatan untuk mengambil batu buat dilemparkan. Orang yang memegang golok tajam itu mendekat. Kalau berani jangan pakai golok ucap Soto dalam kebingungannya. Kaki gemetar dan celana jadi melorot. Melihat anak buahnya melakukan tugas dengan agak ragu-ragu, kombang hitam berteriak dengan membentak keras. Penggaal. Dan, golok berkilat itu diangkat ke atas. Dari sisi kanan Soto, golok itu berkelebat menghantam leher bocah telanjang dada itu. Terang. Orang yang menggenggam golok itu mendelik melihat goloknya telah patah, hampir dekat gagang tempat yang patah itu. Kini ia hanya memegangi gagang golok saja. Tentunya hal itu membuat temannya yang satunya terkejut juga, dan kombang hitam terperanjat. Ia masih duduk di atas kudanya sambil matanya melirik kanan-kiri, mencari seseorang yang telah mematahkan golok itu dengan menggunakan sebutir batu kecil. Batu itu jatuh di kaki kuda. Kombang hitam turun dari kuda. Memungut batu kecil seukuran kacang tanah itu. Ia mengamat-amati sambil bergumam, keparat. Pasti ada orang berilmu tinggi menghalang-halangi niat kita. Batu sekecil ini bisa dipakai mematahkan golok naja. HMM. Mana dia metu kombang hitam kembali menatap liar kesekelilingnya. Namun yang ada hanya sepi dan sunyi. Tak ada tempat yang mencurigakan. Kecemasan suto meredah. Matanya memandang golok yang patah dan tak sadar masih digenggam oleh pemiliknya. Kombang hitam merasa semakin geram dengan anak itu. Lalu, ia berkata kepada anak buahnya yang masih mempunyai golok dipinggang. Penggal. Tunggu apa lagi? Cepat. Sereet. Golok dicabut lagi. Suto kebingungan. Ia merundukan kepala sambil berkata, Jangan coba-coba menyerangku lagi. Suto masih nekat mengancam. Baru saja golok diangkat ke atas, belum sempat diayunkan. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Terang. Kembali golok itu patah. Bahkan menjadi tiga bagian. Padahal suara terang tadi hanya satu kali. Dan lagi-lagi kombang hitam menemukan sebutir batu sebesar kacang tanah. Hati lelaki bertubuh besar itu menjadi semakin panas. Matanya semakin buas memandang sekeliling. Benar-benar keparat geramnya dengan kedua tangan menggenggam kuat-kuat. Batu kecil itu digenggam dan hancur berubah menjadi serbuk abu-abu. Kecemasan Suto kembali meredah. Ia merasa lega, bahwa golok yang akan memenggal lehernya itu patah kembali. Itu berarti lehernya masih tetap utuh. Kombang hitam berteriak keras, Siapa kamu? Hah! Ada urusan apa kamu ikut campur dalam urusanku ini? Keluarkan batang hidungmu. Hadapi aku, kombang hitam, ketua begal utara. Ayo, keluar dari persembunyianmu. Keluar. Sepi. Tak ada jawaban dan suara yang mencurigakan. Bahkan detak jantung pun tak terdengar oleh kombang hitam. Biasanya ia bisa mendengar detak jantung dari orang yang bersembunyi. Tapi kali ini, ketika ia memejamkan matanya sesaat, ia tidak mendengar detak jantung, selain jantung milik mereka dan Suto. Aku tak mendengar ada detak jantung selain milik kita, ia berkata kepada anak buahnya. Jangan-jangan anak itu punya kesaktian tersembunyi. Kombang hitam menatap Suto. Bocah yang ditatap itu mendengus penci, dan memalingkan kepala. Menggumam sesaat dengan metu, tak berkedip. Kemudian ia berkata kepada kedua anak buahnya itu. Kurasa dia anak yang polos, tanpa ilmu apapun. Ingat saat dia lari, dia lari sebagai bocah biasa. Tanpa menggunakan tenaga peringan tubuh, tanpa gerak-gerak yang mencurigakan. Lalu, siapa yang telah mematahkan senjata kami, ketua? Entahlah. Sebaiknya segera kalian periksa keadaan di sekeliling tempat ini. Periksa dengan teliti, sebelum bocah itu ku penggal sendiri dengan pedangku. Kombang hitam segera maju untuk meraih Suto. Tetapi, tiba-tiba ia melompat ke samping karena merasakan ada hawa panas berkekuatan besar sedang mengarah ke dadanya. Begitu ia melompat ke samping dan berguling satu kali, kuda di belakangnya menjadi sasaran berikutnya. Kuda itu meringkik sambil terlempar ke belakang, membentur pohon. Jaraknya ada sepuluh tombak dari tempat seng kuda berdiri. Kuda itu meringkik-ringkik, tak bisa bangun lagi. Dan hal itu membuat kedua anak buah kombang hitam menjadi tertegun bengong tak berkedip. Iblis laknat maki kombang hitam. Ia bergegas bangun. Ia juga memandang kudanya yang patah pada keempat kakinya dan kelihatan menyedihkan sekali. Meringkik-ringkik bagai orang menderita sakit yang amat nyeri. Sebagian kulit tubuh kuda yang putih itu menjadi memar-merah. Terutama pada bagian perut dan kaki. Benar-benar ada yang ingin main-main dengan kugeram kombang hitam lagi. Lekas cari. Periksa. Tumbangkan semua pohon di sini. Bakar semua semak yang ada. Cepaat. Kedua anak buah itu bergegas pergi dengan perasaan takut akan kemarahan kombang hitam. Soto juga bergegas pergi. Tapi kombang hitam membentak. Hai, mau kemana kamu? Hah? Membakar semak. Yang kuperintahkan anak buahku. Kamu tidak ikutku perintahkan membakar semak. Diam di situ kalau masih ingin selamat. Soto diam, memandang dengan tengil dan berlagak tidak takut sedikitpun. Di balik semak kerimbun, kedua anak buah Soto berkasak kusuk. Mana mungkin kita bisa menumbangkan pohon? Golok pun tak punya. Bagaimana ini? Entahlah. Kita juga tidak memiliki tenaga dalam sehebat ketua. Mana bisa menumbangkan pohon dengan tangan kosong? Membakar semak tanpa api pun jelas tak bisa. Kita tidak bisa mengeluarkan api dari telapak tangan kita, seperti ketua. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tak tahulah, orang itu tampak bingung dan garuk-garuk kepalanya yang dililit kain pengikat kepala. Nyawa kita bisa melayang kalau begini caranya. Aku yakin, ada tokoh sakti yang bersembunyi di sini. Entah di sebelah mana. Salah-salah, begitu kita menemukan dia, kita mati lebih dulu. Ya, aku juga khawatir begitu. Jelas tokoh itu sangat sakti. Setidaknya punya tenaga dalam yang jauh lebih sempurna dari yang dimiliki seng ketua. Apakah, apakah sebaiknya kita pergi saja secara diam-diam? Pergi? Oh, sepertinya itu gagasan yang bagus. Ayo, lekas tinggalkan hutan ini. Aku yakin, iblis penunggu hutan ini sedang mengincar seng ketua. Kalau kita mencampuri urusan mereka, jelas tidak seimbang. Kita bisa mati konyol. Aku tidak mau, ah. Mati konyol jarang mendapat sumbangan dari teman. Ayo, pergi pelan-pelan. Kedua anak buah kombang hitam berhasil menuruni bukit itu. Mereka berlari dari pelan menjadi cepat. Sampai tiba di sebuah tempat, tak jauh dari ladang jagung, mereka terhenti di sana. Seseorang yang menghentikan langkah temannya. Lihat di sebelah timur itu katanya dengan nada kagum. Temannya memandang menurut arah telunjuk. Dan ternyata mereka melihat sesosok tubuh berdiri di atas sebuah tonjolan batu besar. Tubuh itu bagai berada di tempat terang, tanpa dedaunan penghalang, sehingga bisa dilihat dengan jelas dari tempat kedua anak buah kombang hitam itu. Menurutmu dia perempuan atau lelaki? Sepertinya seorang lelaki berambut panjang meriap. Berdirinya begitu tegar. Orang yang berdiri di batu itu mengenakan jubah ungu. Kain jubahnya melambai-lambai bagaikan menarik karena hembusan angin. Salah satu anak buah kombang hitam berkata, dia pasti bukan orang sembarangan, terlihat dari dandanannya yang ketat namun tegas. Warna pakaiannya merah, berselubung jubah ungu. Ini menandakan keberaniannya dalam menentang bahaya apapun juga. Siapa dia? Apakah dia yang menyelamatkan bocah itu? Yang mematahkan senjata kita memakai batu kerikil? Melihat letaknya yang jauh sekali dari tempat kita tadi, rasa-rasanya tak mungkin orang berjubah ungu itu mematahkan senjata kita. Terlalu jauh jaraknya untuk sebuah pukulan jarak jauh. Seperti ada di seberang jurang lebar itu, kan? Memang. Tapi dia berdiri menghadap ke tempat kita berada tadi. Jangan-jangan dia sedang memperhatikan seng ketua kita. Apa ia begitu, ya tanda selugumam yang satunya bingung sendiri. Sudah, sudah, kita jangan terlalu lama berhenti di sini. Ayo, lekas pergi sebelum seng ketua mengetahui kita lari. Mereka kembali bergegas pergi. Namun baru tiga langkah, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seseorang dari dalam ladang jagung itu. Orang tersebut berada di arah samping mereka, jaraknya antara enam tombak. Orang itu memandang sebentar ke arah mereka, lalu meneruskan langkahnya mendaki tanah perbukitan. Kedua anak buah kombang hitam tertegun bengong, kemudian saling pandang. Siapa orang itu? Entah. Dia acuh tak acuh pada kita. Memang dia tidak mempedulikan kita. Tapi tidakkah kasar dari pakaiannya? Oh, ia tanda seru orang itu terkejut. Dia memakai pakaian serba merah dan berjubah ungu. Rambutnya panjang meriap. Dan ia seorang perempuan cantik. Apakah dia orang yang ada di atas? Kata-kata itu tidak berlanjut. Metu kedua anak buah kombang hitam terbelalak ketika melihat tempat batu menonjol berukuran besar itu telah kosong. Tadi, belum lebih dari lima laan nafas, mereka melihat seseorang berdiri jauh sekali. Dengan pakaian dan ciri-ciri sama dengan orang yang baru saja muncul dari ladang jagung dan melewatinya dengan acuh tak acuh. Apakah orang yang baru saja lewat itu adalah orang yang ada di atas batu sana? Aneh. Kalau benar orang itu adalah orang yang ada di seberang jurang tadi, lantas kapan dia datang kemari? Jarak dari sini ke batu itu membutuhkan waktu cukup lama. Kenapa dia tahu-tahu muncul di ladang jagung dan, orang itu menengok ke belakang? Ternyata perempuan cantik yang berjubah ungu itu sudah tidak kelihatan lagi. Eh dan, dia sudah tidak kelihatan. Kemana perginya? Mestinya ia masih bisa kita lihat sedang berjalan mendaki? Ayo, ayo, sepertinya ada yang tidak beres di sini. Lekas tinggalkan tempat ini sebelum kita jadi sasaran. Mereka berlari menerabas pepohonan jagung. Mereka tampak tergesa-gesa dalam langkahnya yang merunduk. Namun, tiba-tiba langkah mereka kembali terhenti. Orang yang berjalan paling depan terkejut dan berhenti seketika, sehingga yang belakang menabraknya dalam satu sentakan yang membuat mereka nyaris jatuh bersama. Mereka terhenti karena di depan mereka berdiri sepasang kaki tegar beralaskan kulit tebal yang diikat sampai bertis. Kaki itu ternyata milik seorang kakek tua yang mengenakan pakaian serba hijau dengan jubahnya berwarna kuning. Kakek itu terkekeh-kekeh. Rambutnya yang putih sepanjang pun tak diikat memakai kain hitam. Ia menggenggam tongkat yang tingginya seukuran dada orang dewasa. Tongkat itu menancap di samping kaki kanannya, tergenggam merat oleh tangan kanannya. Tangan itu berurat-urat, bertonjolan, menampakkan kulitnya yang telah menipis dan berteriput. Kunis dan jemgotnya pun memutih tanpa hitam selembar pun. Jelas kakek itu sudah berusia lewat dari 90 tahun. Mengapa kalian ketakutan? HMMM, Anu, EHH, kedua anak buah kombang hitam tidak ada yang bisa menjawab, karena gugup dan bingungnya. Kakek itu semakin terkekeh-kekeh melihat raut wajah yang salah tingkah. Kalian tak pantas jadi prajurit, karena mempunyai jiwa pengecut dan pengkhianat. Pasti lari dari tugas. K, kami, kami takut, kek. Takut melihat golok kalian patah sendiri? Hah tanda seru kedua anak buah kombang hitam saling menebarkan metu dan saling pandang dalam keheranan yang kuat. Kemudian mereka menatap kakek putih tebal itu. Seng kakek semakin terkekeh-kekeh. Kemudian berkata, terserah. Itu urusan jiwa kalian, baiknya segeralah menepi, dan biarkan aku lewat. Kedua lelaki bertampang licit itu menyingkir dengan perasaan takut. Kakek berjubah kuning melangkah melintasi mereka. Tiba-tiba tubuh mereka rubuh membuat batang-batang pohon jagung rusak di timpa tubuh mereka berdua. Kenapa kamu mendorongku sentak yang belakang? Mendorong bagaimana? Tubuhku sendiri ada yang mendorongnya dengan kuat sekali. Oh, kalau begitu, angin dari kibasan jubah kakek itu telah mengeluarkan suatu tenaga yang mampu mendorong tubuhmu. Masa sekeras itu? Seperti didorong seekor kerbau rasanya. Wah, 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 yang satu geleng-geleng kepala. Pasti kakek itu punya kekuatan tenaga dalam yang cukup sempurna. Bahkan menurutku sangat tinggi sekali. Mungkin saja. Sebab hanya terkena angin kibasan jubahnya yang pelan saja aku bisa tumbang tak mampu berdiri. Untung kita tidak meremahkan dia dan tidak bertindak kurang sopan padanya. Hei, kau ingat kalimatnya tadi? Kurasa dialah orangnya yang membuat senjata kita patah. Oh, iya. Dia tadi menyebutkannya. Kalau begitu, pasti dialah yang telah melemparkan batu kerikil dan mengenai kedua golok kita. Tapi, dari mana dia melemparkannya? Saat ini malah kelihatannya dia sedang menuju ke arah tempat kita tadi bersama Seng Ketua. Iya, kan? Iya, ya, gumam yang satunya. Dari mana dia bisa tahu kalau kita habis kehilangan senjata karena patah, jika memang bukan dia pelakunya? HMMM, sudahlah. Lupakan tentang itu. Ayo, kita teruskan pelarian kita. Peduli amat penilaian kakek tadi terhadap jiwa kita. Mau dibilang pengecut atau penghianat? Biar sajalah. Baru saja mereka mau melangkah, salah seorang menahan tangan temannya sambil berkata dengan nada tegang. Tunggu, coba perhatikan, apa yang berasap itu mereka memandang ke tanah ladang. Astaga! Bekas telapak kaki kakek itu berasap kata yang satunya dengan kagum sekali. Benar, gumam yang lain. Bekas telapak kaki itu sangat dalam dan mengeluarkan asap. Bahkan, lihat bekas tongkatnya pun tampak dalam dan berasap juga. Cekah, cekah, cekah orang itu geleng-geleng kepala. Luar biasa sekali kekuatan tenaga dalamnya. Aku jadi kepingin menjadi muridnya. Aku juga. Tapi, nah, lihatlah lagi, jagung di dekat telapak kaki itu sepertinya juga berasap. Temannya memandang dengan dahi semakin berkerut. Kemudian ia memetik jagung muda itu dan membuka kulitnya. Meti mereka semakin terbelalak. Ya, ampun, jagung ini menjadi matang. Seperti jagung yang baru saja dibakar. Luar biasa. Hangatnya terasa di kulit tangan. Coba kau makan jagung itu sebiji. Apa benar-benar matang? Kemudian orang yang disuruh mencoba itu benar-benar memetik satu butir dari rentetannya. Butir jagung itu dimakan. Ia mengunyah-ngunyahnya sebentar. Ia menggumam dalam kunyahannya. Rasanya pahit-pahit getir dan, dan, aduh, kepalaku jadi menggel yang begini ia limbung sedikit. Berusaha berpegangan pundak temannya. Temannya menjadi heran bercampur tegang. Hai, kenapa kau? Kenapa? Tiba-tiba orang yang mencicipi jagung matang itu terbungkuk dan memuntahkan sesuatu. Ho-ho-we-ek. Metel, temannya semakin bundar melebar. Ia melihat seluruh makanan dimuntahkan dari mulut sang teman. Cukup banyak orang itu muntah-muntah isi perutnya. Wajahnya menjadi pucat pasi dan melemas. Tentu saja sebagai teman ia kebingungan dan segera memapah pergi, ia menyarat kaki temannya yang lemas sambil sedikit berlari. Tapi tubuh temannya menjadi dingin dan kian dingin. Jagung itu masih mempunyai kekuatan tenaga dalam. Untung kau baru memakannya satu butir. Coba kalau kau makan semua, kau pasti tidak akan tertolong lagi. Benar-benar gila ilmu yang dimiliki kakek berjubah kuning itu. Bertahanlah. Bertahan sebentar, nanti ku mintakan obat pada Sugolo. Dia bisa menawarkan racun dan sudah mulai menguasai pengobatan penyakit dalam. Kau masih kuat untuk bertahan, kan? Masih kuat? Hei, kau masih kuat? Masih, jawabnya lemas. Tubuh itu semakin dingin. Semakin pasrah diseret. Dan setelah diperiksa sebentar, ternyata tubuh itu sudah bercucur keringat. Agaknya orang itu mabuk berat sehingga saat diajak bicara tentang Sugolo tadi, Mungkin ia tidak mendengarkan. Makanya jadi orang jangan rakus, ada makanan sedikit langsung dicaplok saja, gerutu temannya. Ia kembali menatap ke belakang sebentar sambil istirahat. Siapa kau sebenarnya, kakek? Begitu hebat kau punya ilmu, sampai aku jadi ingin tahu, apa yang kau lakukan di sana? Mampukah kau menghadapi seng ketua, jika kau inginkan bocah itu? Dan mungkinkah kau akan bertemu dengan perempuan cantik berjubah ungu itu? Mungkin kau kalah sakti dengannya, kakek tua. Tapi mungkin kau mampu ditundukan dengan melihat kecantikannya. HMM, siapa perempuan cantik berjubah ungu itu? Apakah, apakah sebaiknya aku kembali ke sana untuk mengintai apa yang mereka lakukan terhadap bocah itu? 4. Kombang hitam semakin jengkel setelah memanggil anak buahnya tiga kali, tapi tidak ada jawaban. Cemas juga hatinya. Ia menyangka anak buahnya telah mati oleh serangan tenaga dalam yang tersembunyi. Rupanya aku perlu unjuk diri biar orang itu tahu siapa aku gumam kombang hitam. Tangan kirinya menggenggam kuat-kuat. Ia memusatkan tenaganya di tangan kiri itu. Tangan yang menggenggam itu ditekuk naik sampai di batas dada. Lalu, dengan kaki sedikit merendah tangan itu dihentakan membuka ke arah depan. Hup! Dua er. Sebuah ledakan terjadi. Tangan itu mengeluarkan cahaya biru kehijauan. Cahaya tersebut meluncur cepat dan menghantam sebuah pohon besar. Pohon tersebut meledak, akarnya terangkat naik. Tumbang dalam keadaan hangus. Napas kombang hitam pun ditarik panjang. Ditahan dalam dadanya. Kemudian dihembuskan pelan-pelan melalui mulutnya yang sedikit ternganga. Waktu itu, bocah berkulit sawo matang itu menutup kedua telinganya sambil merendahkan badan. Ia sangat ketakutan mendengar suara ledakan begitu kerasnya, ia merasa ngeri melihat pohon sebesar gajah tumbang bersama akar-akarnya. Kakinya gemetaran bagai tak mampu dipakai berdiri lagi. Namun matanya masih mencuri pandang ke arah kombang hitam, karena hatinya ingin tahu apa lagi yang dilakukan orang berwajah sangar itu. Dua er. Dua er. Dua pohon besar berjarak jauh kembali tumbang oleh sentakan tenaga dalam kombang hitam. Matanya tetap memandang liar pada keadaan sekeliling. Karena hal itu ia lakukan dengan harapan orang yang bersembunyi segera menampakkan diri. Tetapi yang ada hanya sepi tanpa bunyi. Bau hangus tercium. Itulah bau pohon yang terbakar karena sinar biru kehijauan dari telapak tangan kombang hitam. Keluar kau, pengecut bentak kombang hitam. Suto pelan-pelan berdiri. Mulai melangkah mendekati kombang hitam dengan penuh perasaan takut. Memelas wajahnya. Hei, kenapa kau mendekat? Kenapa berdiri dari jongkokmu? Bukankah kau menyuruhku keluar? Bukan kamu, bodoh. Orang yang bersembunyi entah di mana, itu yang kusuruh keluar dari persembunyiannya. Suto tersenyum sinis bernada mengejek. Tetaplah di tempatmu. Kau akan ku bunuh setelah penyerang gelap itu ku bereskan. Coba saja jawab Suto dengan makin menjengkelkan. Ia kembali ke tempatnya dan berjongkok sambil siap-siap memegangi kedua telinganya, menutup dengan kedua telapak tangannya. Anak bodoh geram kombang hitam lagi sambil mendingus kesal. Belum-belum sudah tutup telinga. Rupanya kombang hitam sengaja membiarkan suasana hening beberapa jurus. Ia menunggu kemunculan penyerang tersembunyi. Ia memandangi kudanya yang sekarat. Mati tidak, namun tak punya kemampuan untuk berdiri lagi. Semakin jengkel hati kombang hitam jika melihat keadaan kudanya yang menderita. Tak seberapa tinggi sebenarnya ilmu orang yang bersembunyi itu, pikirnya. Sayang aku tidak bisa mengetahui di mana dia bersembunyinya, matanya pun segera memeriksa ke atas, siapa tahu penyerang gelapnya itu ada di atas pohon. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Penasaran sekali hati kombang hitam jadinya. Setelah Yama dirasakan keadaan sepi dan aman, maka kombang hitam pun segera mendekati Suto. Pandangan matanya penuh selera untuk membunuh sisa keturunan ronggoi sesuai itu. Suto menjadi sedikit ngeri, memandang dengan penuh perasaan was-was. Jongkoknya pun bergeser sedikit demi sedikit. Hus! Angin berhembus begitu cepatnya. Kombang hitam terkesiap sebentar. Pandangan matanya terarah ke kanan bagai mengikuti kelebatan angin yang baru saja melintas di depannya. Ketika pandangan matanya kembali ke arah Suto, metu itu pun terbelalak lebar. Napasnya bagai tersentak berhenti. Bocah telanjang dada itu sudah tidak ada. Lenyap. Karuan saja kombang hitam menggeram penuh kemarahan. Matanya menjadi liar memandang sekeliling. Babi buntung. Siapa yang berani mengganggu sasaranku itu geramnya dengan langkah mundur berkeliling, matanya mencari-cari seseorang yang diduganya telah melenyapkan Suto. Sikapnya telah menandakan siap bertarung dengan makhluk jenis apapun. Tangan keduanya selalu mengencang walau tidak mengepak kuat. Urat-uratnya menegang. Setiap langkah kakinya membentuk kuda-kuda yang tak mudah dirobohkan sewaktu-waktu. Hai, hai, hai. Terdengar suara tawa mengikik bagai suara peri. Suara itu datangnya dari salah satu dahan pohon. Maka segeralah kepala kombang hitam mendengak ke atas. Jabang bayi gumamnya penuh geram. Ia menatap tak berkedip. Ia tak menyangka di atas sana ada seorang perempuan berambut panjang terurai. Wajahnya cantik dengan potongan tubuh yang membuat metal lelaki sukar berkedip. Perempuan itu mengenakan pakaian serba merah dengan jubah ungu muda. Ia menggendong suto yang rupanya dalam keadaan pingsan karena pengaruh totokan jalan darahnya. Kombang hitam segera berseru, Oh, rupanya kau yang mengganggu ku sejak tadi. Turunlah. Kita selesaikan apa kemauanmu. Dengan senang hati, kombang hitam. Hai hai hai. Kombang hitam mundur dua langkah ketika perempuan berjubah ungu itu melompat turun dari atas pohon. Gerakannya memutar bagaikan baling-baling lurus ke bawah. Jubah dan rambutnya pun mengembang, berputar mengikuti gerakan tubuh. Beberapa daun pohon menjadi runtuh. Rupanya kibasan rambut dan jubahnya mempunyai kekuatan tersendiri yang mampu meruntuhkan dedaunan, baik daun yang tua maupun yang baru tumbuh. Akibatnya, tubuh kombang hitam banyak ditimbuni dedaunan berukuran kecil-kecil. Kombang hitam merasa kagum, namun juga merasa jengkel karena sibuk menghindari dedaunan, menepis-nepis daun yang mengotori rambut dan bagian tubuh lainnya. Jelik. Kaki perempuan itu menapak di tanah dengan mantap. Tak goyah sedikit pun. Ia tersenyum sambil menaburkan tawa cekikikan. Namun ia dibuat terperanjat melihat Suto telah sadar dan melompat turun dari gendungannya. Buru-buru perempuan itu meraih lengan Suto dan menahan agar anak itu tidak lari pergi. Tetaplah di belakangku, nak. Ku lindungi kau dari si rakus, begal utara itu. Suto menurut. Ia merasa dapat pelindung walau ia masih belum jelas apa yang baru saja dialami. Merasa seperti dirinya sedang terbang sekejap. Sementara itu, dalam hati perempuan berjubah ungu berkata, ada yang telah melepaskan totokanku pada Suto. HMM, siapa orangnya? Apakah kombang hitam itu yang melepaskan totokanku dari jarak jauh? Ku rasa tak mungkin. HMM, baik. Ku tunggu saja orangnya. Pasti nanti akan muncul. Metu kombang hitam tidak bisa berkedip melihat kecantikan terpapar di depannya. Kemarahannya tertunda sejenak. Hatinya berdebar-debar indah. Senyumnya pun menampakkan senyum otak mesum. Tetapi, kombang hitam tetap waspada. Ia tahu perempuan itu berilmu tinggi, tak harus diremahkan. Dari gerakan turunnya tadi, kombang hitam sudah bisa merasakan hembusan tenaga dari dalam gerakan tersebut. Runtuhnya dedaunan pun bisa dijadikan bukti, dan membuat kombang hitam sempat memuji dalam hati. Kenapa kau terbengong saja, kombang hitam? Kau tahu namaku, rupanya. Aku lebih tahu namamu daripada rupamu. Kau ketua begal utara yang lebih banyak memperkosa daripada mengeruk harta. Benar, bukan perempuan itu tersenyum. Cantiknya bukan main. Kombang hitam kian berdebar-debar. Biasanya, ia tidak bisa diam jika melihat perempuan mulus sedikit. Tak perlu cantik asal mulus dan menggairahkan, kombang hitam dan anak buahnya langsung menjadikan perempuan itu sebagai sarana pesta cinta. Tapi agaknya kali ini kombang hitam tidak boleh gegabah, tidak berani bertindak sembarangan. Bahkan tiap langkahnya pun diperhitungkan. Siapa kau sebenarnya, perempuan cantik? Hai hai hai. Namamu sudah cukup dikenal di Rimba Persilatan. Lucu sekali kalau kau sendiri tidak mengenaliku. Memang baru kali ini kita bertemu. Tepat sekali. Baru sekarang kita bertemu. Jadi, sebutkan siapa dirimu sebelum kemarahanku mencapai ubun-ubun lagi. Perempuan itu tertawa sinis, jangan coba-coba mengancamku, kombang hitam. Riwayatmu akan segera habis kalau tidak lekas-lekas meminta maaf padaku. Mungkin harus kugunakan permintaan maaf dengan cuman atau pelukan mesra. Hihihi. Kemudian kedua kaki kombang hitam mulai merendah sedikit. Tangannya mengambil sikap siap menyerang. Tangan itu bergerak pelan dengan urat-urat mengencang, bertonjolan dari lengan sampai ke jari-jarinya. Aku jadi penasaran mendengarnya limu sebesar gunung itu, sayang. Tapi aku yakin ilmu hanya sebesar upil. Perempuan itu tetap diam dengan kaki sedikit merenggang tegak. Dagunya sedikit terangkat menampakkan keangkuhannya. Matanya bergerak mengikuti langkah kaki kombang hitam yang mencari kesempatan baik untuk menyerang. Makin lama gerakan kakinya semakin dekat dengan perempuan itu. Sampai satu ketika ia berbalik bagai memutar tubuh, dan dengan cepat kaki kanannya menjejak ke belakang. Hihihi. Tep. Tuk. Kaki itu ditangkis dengan tangan kiri oleh perempuan berjubah hungu, lalu tangan kanannya menyentil matuk kaki kombang hitam. Seketika itu kombang hitam terjungkal sambil berteriak keras. Waduh. Oh. Beruk. Tubuh kombang hitam berguling-guling di tanah. Selain tubuhnya seperti mendapat serudukan tiga ekor banteng, juga kakinya seperti dihantam dengan batang kayu yang amat keras. Sakitnya bukan main. Tetapi kombang hitam segera menarik nafas untuk mengurangi rasa sakitnya. Kalau bukan kombang hitam, pasti macu kaki itu sudah pecah. Setidaknya akan memar membiru, atau bengkak. Boleh juga mainan mugeram. Kombang hitam masih penasaran. Ia bersiap menyerang kembali. Kali ini tangannya mengembang lebar dengan satu kaki terlipat ke depan, mirip seekor Raja Wali hendak menerjang lawannya. Perempuan itu masih diam tak bergerak. Namun ketika kombang hitam melancarkan pukulan jarak jauhnya yang tingkat menengah, tiba-tiba tubuhnya sendiri yang terpental ke belakang dan membentur batang pohon besar. Buk! Hedematannya mendulik, mulutnya ternganga. Untung saja pedangnya tidak patah akibat benturan kuat itu. Kulit pohon itu terkelupas dan sedikit koyak. Itu pertanda benturan tubuh kombang hitam begitu keresnya, hingga membuat kulit pohon koyak. Untung saja kombang hitam mempunyai kekuatan yang cukup besar, sehingga tubuhnya tidak lecet dan tulangnya tidak ada yang patah. Eh dan, penaga dalamku dikembalikan begitu saja tanpa ada gerakan sedikit pun pikir kombang hitam dengan terheran-heran. Rupanya ia masih penasaran. Ia segera bangkit dan mengeram. Kini sekujur tubuhnya mengeras, hingga semua otot tubuhnya bagai bertonjolan lebih jelas lagi. Tangannya mengembang dengan kedua telapak tangan mengeraskan jemari, bagai cakar Garuda yang kokoh. Wajah bengisnya pun semakin terlihat jelas. Amat menyeramkan bagi orang lain. Terimalah cakar kumbang mesraku ini, Jahanam. Hiyaat kedua telapak tangan dengan jari-jari yang mengeras itu mulai mengepulkan asap. Ujung-ujung jarinya membara bagaikan besi terpanggang api. Jelas akan hangus jika benda apapun yang tersentuh jemari cakar kumbang mesra itu. Kumbang hitam menggerakkan tangannya dengan cepat dan kuat. Dihantamkan dulu pada batang pohon besar. Krak, krak, krak. Di balik pohon tempatnya bersembunyi, Suto membelalakan Matt melihat pohon yang terkena cakaran kumbang hitam itu hangus di beberapa tempat. Membekas hitam dan masih mengepulkan asap. Memang di hati Suto ada perasaan ngeri, tapi hatinya berkata, hebat sekali ilmunya. Tapi suatu saat aku harus bisa menandingi ilmu seperti itu. Kumbang hitam mengeram, matanya tertuju pada perempuan tersebut. Lalu katanya, lihat pohon itu. Tidakkah kau sayang pada tubuhmu yang mulus jika sampai terkena cakar kumbang mesraku ini, ah? Perempuan itu hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, Gantilah namanya menjadi jurus cakar bebek. Karena pohon itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Fuih! Perempuan itu meniupkan napasnya dengan pelan. Tapi membuat rambut kumbang hitam tersinkap ke belakang bagai dihembus angin kencang. Ia segera menatap ke arah pohon yang tadi habis dicakarnya tiga kali itu. Dan matanya menjadi terbelalak kaget, karena bekas hitam yang mengepulkan asap pada batang pohon itu sudah tidak ada. Lengap sama sekali. Tanpa bekas sedikit pun. Keadaan pohon menjadi utuh seperti sedia kala. Terperanjat lagi kumbang hitam begitu mengetahui ujung-ujung jarinya yang tadi merah membara itu sekarang dalam keadaan padam. Bahkan mengandung bintik-bintik putih seperti busa. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata busa-busa salju. Gila sentak hati kumbang hitam. Dia bisa memadamkan barat panas dari ilmu cakar kumbang mesraku. Bahkan bisa membuatnya menjadi dingin membeku. Setan mana perempuan ini sebenarnya? Kumbang hitam masih mebelalakan metu dengan rasa heran dan kagum. Ia mengusap-usapkan jemarinya ke baju sambil memandang tajam pada perempuan berjubah ungu itu. Hati kumbang hitam kembali berkata-kata. Kalau ku lanjutkan, matilah aku. Perempuan ini ternyata berilmu tinggi. Dia bukan tandinganku. Pedangku pun tak akan mampu melawan. Mulai ciut nyali kumbang hitam. Mulai gentar hatinya. Dan ia pun bertanya, siapa dirimu sebenarnya? Jadi, kau belum pernah berhadapan dengan bida dari jalang? Terperanjat wajah kumbang hitam seketika itu. Matanya melebar tegang, dan ia menggumam jelas. Bida dari jalang tanda seru. Itulah aku jawab perempuan berjubah ungu. Pegas dalam senyum yang angkuh. Wajah keras dan bengis itu menjadi lunak. Mulai ada keraguan di wajah itu. Kumbang hitam mundur satu langkah begitu mengetahui perempuan cantik itu adalah bida dari jalang. Nama itu sangat dikenal di rimba persilatan. Bukan hanya dikenal banyak orang, melainkan menjadi tokoh yang disegani dan ditakuti oleh beberapa kalangan persilatan. Pantas tenaga dalamnya begitu hebat, dan sentilan jarinya seberat itu, pikir kumbang hitam saat itu, lalu pikirannya melayang pada kisah berdarah di pantai Muara Tungkai. Ia hanya mendengar kisah itu, di mana bida dari jalang mengalahkan pendekar-pendekar dari dataran Tibet yang hendak mempoak-porandakan tanah Jawa. Padahal tiga pendekar Tibet itu terkenal sakti dan berilmu tinggi-tinggi. Jika tiga pendekar Tibet saja bisa dikalahkan oleh bida dari jalang, apalagi dirinya sendiri? Berpikir juga kumbang hitam ingin menghadapi bida dari jalang. Dia tahu, perempuan itu dikenal pula sebagai bida dari yang bisa kejam, bisa romantis. Dan kalau kekejamannya tiba, tak pernah mengenal kata ampun dan hidup. Pasti lawannya dibuat hancur tanpa bisa dimakamkan jenazahnya. Kau sudah menjadi patung, kumbang hitam sindir bida dari jalang. Kumbang hitam segera melepaskan diri dari renungannya. Aku heran padamu, bida dari jalang. Aku tidak punya urusan denganmu, mengapa kamu mengusik urusan pribadiku? Bukankah kau ingin membunuh anak ini? Ya, karena dia keturunan Ronggoa Wiseso. Aku punya dendam pribadi dengan Ronggoa Wiseso, dan harus membunuh anak itu. Itu berarti kau punya urusan denganku. Mengapa begitu, bida dari jalang? Karena aku menghendaki anak ini tetap hidup, jawabnya dengan kalem. Senyum pun kembali mekar, manis namun angkuh. Bingung juga ketua begal utara itu. Untuk merebut Suto jelas sesuatu yang tak mungkin. Bisa-bisa nyawanya melayang tanpa arah yang pasti. Untuk membujuk bida dari jalang, agak sulit juga menurutnya. Tapi ia tetap mencobanya dengan bujukan. Apakah kau ada di pihak Ronggoa Wiseso, bida dari jalang? Aku ada di pihakku sendiri. Lalu, mengapa kau menghendaki anak itu tetap hidup? Itu urusanku. Apakah kau ingin merebutnya dari tanganku? Kombang hitam menarik nafas. Tanpa gelisah, ia pun berkata, jangan sampai kita saling bermusuhan, bida dari jalang. Terus terang saja, aku adalah salah satu pengagum kehebatanmu. Tak mungkin aku melawan orang yang ku kagumi di seluruh rimba persilatan ini. Jadi, sebaiknya dengan rendah hati, aku meminta kepadamu agar Suto kau serahkan padaku. Biar impas dendamku kepada keluarga Ronggoa Wiseso. Aku keberatan, jawabnya bernada ketus. Kuharap kau tidak berkata demikian, bida dari jalang. Aku tidak bisa menyerahkan anak ini kepada siapapun. Lupakanlah tentang anak ini. Anggap saja ia tidak lahir dari darah keturunan Ronggoa Wiseso. Tidak bisa, bida dari jalang. Aku harus membunuh anak itu. Aku melindunginya. Mau apa kau sekarang tantang si cantik bermata indah itu? Hal itu membuat kombang hitam menjadi semakin lesu. Wajah bengisnya benar-benar surut bagaikan pelita kekurangan minyak. Sinar matanya yang semula berapi-api penuh nafsu membunuh, sekarang justru penuh ungkapan menghibah, mohon dibelas kasihani. Tetapi agaknya bida dari jalang tetap pada pendiriannya, untuk tidak menyerahkan Suto kepada kombang hitam. Kurasa aku tak perlu menghabiskan waktu terlalu lama di sini, kata bida dari jalang. Tunggu sebentar, sergah kombang hitam ketika bida dari jalang mau pergi membawa Suto. Ia buru-buru berbalik dan memandang dengan sorot metu yang tajam. Mau apa lagi kau? Haruskah aku menghancurkan tubuhmu yang seperti badak itu? HMM, Anu, tidak. Bukan begitu maksudku, tapi, aku tidak punya waktu lagi, bida dari jalang berkata kepada Suto yang sejak tadi berada di balik pohon, bersembunyi. Bocah bagus, kemarilah. Kita pergi bersama ke rumahku. Mari, kemarilah. Tiba-tiba tubuh Suto terangkat naik. Melayang-layang di udara, lalu bergerak cepat ke suatu arah. Bida dari jalang terperanjat, demikian pula kombang hitam. Mereka tidak menyangka sama sekali kalau Suto mempunyai ilmu peringan tubuh yang begitu sempurnanya, sehingga bisa melayang terbang menjauhi bida dari jalang dan kombang hitam. Edan. Rupanya bocah itu punya ilmu juga gumam kombang hitam dengan terheran-heran. Hiyaat bida dari jalang melompat dan bersalto di udara dua kali, lalu rambutnya berkelebat mengikat ke tubuh Suto, menjerat kuat sehingga anak itu tertarik ke tubuhnya. Lalu, bida dari jalang memeluk bocah itu. Kakinya kembali memijak tanah dalam keadaan memeluk Suto. Sementara itu, wajah Suto sendiri tampak terperangah dan terheran-heran dengan apa yang terjadi saat itu. Belum sempat bida dari jalang menarik napasnya tiba-tiba tubuh Suto meluncur naik, licin bagaikan belut dan kembali melayang di udara dalam keadaan bersalto tiga kali putaran. Wauauauau teriak Suto kebingungan karena merasa terbang tak tentu arah. Tap. Tubuh bocah itu jatuh dalam pelukan lelaki tua. Rasa heran kembang hitam belum habis saat melihat tubuh Suto melayang lepas dari pelukan bida dari jalang. Sekarang keheranannya kembali bertambah begitu melihat kemunculan lelaki berambut putih dengan jubah kuning. Metu kombang hitam kian terbelalak, karena ia tahu siapa kakek tua bertongkat kayu hitam itu. Si gila tuak tanda seru sebut kombang hitam tak sadar. Kakek itu tersenyum tawar. Kombang hitam melangkah mundur lagi. Buat kombang hitam, kemunculan si gila tuak memang menggetarkan hati, sebab ia tahu siapa gila tuak. Tokoh terkuat di pihak golongan putih, yang sudah tujuh tahun tidak menampakkan diri di rimba persilatan. Kombang hitam pernah melihat sendiri pertarungan gila tuak dan penguasa tanah neraka yang bergelar malaikat tanpa nyawa. Pada waktu itu, malaikat tanpa nyawa nyaris menguas air rimba persilatan di separo tanah Jawa sebelah timur. Tapi tokoh dari golongan hitam itu akhirnya tumbang di ujung tongkat si gila tuak. Sedangkan malaikat tanpa nyawa itu adalah ketua rampok kuatan, di mana dulu kombang hitam pernah menjadi anak buahnya. Namun kehadiran si gila tuak tidak terlalu membuat bidadari jalang terheran-heran seperti kombang hitam. Bidadari jalang hanya tersenyum sinis dan berkata, Kali ini kau muncul lagi, gila tuak. Dan kali ini kau mencampuri urusanku lagi. Nyai Nawang Tersni, panggil si gila tuak menyebut nama asli bidadari jalang, Jangan sangka hanya kamu yang membutuhkan anak ini, tapi aku pun membutuhkannya. Oh, begitu kata nyai Nawang Tersni alias bidadari jalang, ia cukup tenang dan kalem. Kombang hitam semakin was-was. Ketika si gila tuak berkata, Rupanya kau punya murid baru, Ia sambil melirik kombang hitam, Lelaki yang dilirik itu menjadi semakin berdebar-debar. Ia buru-buru menyela perkataan. Maaf, gila tuak, aku bukan murid bidadari jalang. HMM, sebenarnya anak itu adalah bagianku. Tapi, kalau kau menghendaki, silakan ambil. Aku mohon diri dari hadapan kalian. Tanpa mengulang kata-katanya lagi, Kombang hitam segera kabur. Melompat ke semak belukar menghilang dengan kecepatan tinggi. Agaknya Kombang hitam tak mau ambil risiko lebih parah lagi. Bertemu dengan dua tokoh sakti itu, sama saja bertemu dengan liang kubur. Kombang hitam lebih memilih mengalah, membiarkan bocah ingusan itu menjadi bahan rebutan mereka. Tetapi dalam hati Kombang hitam sempat bertanya-tanya, mengapa kedua tokoh kodang yang banyak ditakuti lawan itu memperebutkan keturunan Rongo Wiseso? Apa kehebatan Suto sehingga diperebutkan oleh kedua tokoh utama itu? Dan jika terjadi pertarungan antara bidadari jalang dengan si gila tuak, mana yang lebih unggul? Mampukan si gila tuak menumbangkan perempuan berilmu sangat tinggi itu, atau sebaliknya? 5. Bidadari jalang, yang mempunyai nama aslinya Yenawang Tresni itu, hanya berdiri memandang dengan kedua tangan terlipat di dada. Tangan itu yang membuat dada montok bidadari jalang jadi tertutup. Ia menampakkan sikap tenangnya, namun berusaha mencari care untuk merebut Suto dari pelukan si gila tuak. Kali ini kau kelewatan, gila tuak. Kau memancing kemarahanku dan memaksa diriku tega kepadamu. Jangan menabur bunga di ujung duri, taburkan bunga di atas kain, Nawang Tresni. Jangan berpikir kepentingan diri sendiri, pikirkan pula kepentingan orang lain. Sungging senyum kesinisan mekar di sudut bibir yang menggeirahkan setiap lelaki itu. Bidadari jalang pun berkata, aku tak butuh nasihatmu, gila tuak. Aku hanya butuh bocah tanpa pusar itu. Serahkanlah padaku, jangan membuat aku memaksa raga tuamu. Aku juga membutuhkan bocah tanpa pusar ini, Nawang Tresni. Sudah cukup banyak usiaku. Sudah bosan aku hidup di bumi. Aku sudah ingin mati. Tapi kau tahu sendiri, aku belum punya murid yang menjadi pewaris ilmu-ilmuku. Dan hanya pada seorang murid yang tidak mempunyai pusar, ilmu itu bisa kuturunkan. Setelah itu baru aku akan bisa menutup metu dengan tenang. Persetan dengan kepentinganmu itu geram bidadari jalang. Kemudian kaki kanan perempuan yang menggeram itu dihentakan ke tanah satu kali. Jeluk. Muus. Tubuh Suto mencelat ke atas, melayang ke arah bidadari jalang. Bagaikan tersentak tiba-tiba dari pelukan gila tuak. Tubuh itu diterima oleh satu tangan bidadari jalang. Peek. Langsung ada dalam gendongannya, posisinya tepat seperti anak duduk di gendongan seorang ibu. Napas Suto terengah-engah. Ia sendiri kaget dengan peristiwa melayangnya tubuhnya tadi. Ia menjadi ketakutan. Pegangannya padat pundak bidadari jalang diperkuat. Setan bektina umpat gila tuak. Baru saja gila tuak ingin bergerak, tiba-tiba tubuh bidadari jalang telah melesat ke pucuk sebuah tanaman peredu. Kakinya tak membuat tanaman yang dipijaknya bergerak sedikit pun. Bahkan ketika ia melenting tinggi, tanaman itu hanya bergerak sedikit. Sebagai alas untuk menjejakan ujung jempol kakinya, dan tubuh yang menggendong Suto itu sudah berada di atas sebuah pohon berdahan kekar. Wauau Suto buru-buru memejamkan matanya setelah menyadari berada di sebuah ketinggian dan melihat kakek berambut putih itu menjadi kecil. Jangan lari, kau, nawang seru si gila tuak. Tubuhnya segera berkelebat bagaikan angin. Menghilang di balik semak melukar. Bidadari jalang pun melompat dengan cepat bagaikan kilat, dari dahan yang satu, pindah ke dahan yang lain. Sementara Suto tetap diajak terbang ke sana-sini tanpa tahu arah tujuannya. Ranting dan dahan berguncang semuanya. Sebagian daun banyak yang rontok sebelum menua. Itu jelas akibat gerakan bertenaga dalam tinggi dari bidadari jalang. Satu pohon yang dihinggapinya, sepuluh pohon lainnya ikut runtuh daunnya. Wauau, wauauau, teriak Suto ngeri-ngeri girang. Suara Suto bagai berkumandang kemana-mana. Karena kecepatan gerakan bidadari jalang dalam membawanya lari membuat Suto bagai melayang dengan suara yang tertinggal. Suara teriakan Suto berada di pohon pertama, tapi sebenarnya ia sudah berada di pohon ketiga. Begitulah seterusnya, dan hal itu dimanfaatkan oleh si gila tuak. Ia mengejar lewat bawah. Gerakannya tak bisa dilihat mata. Namun sebagai tanda daerah yang dilewatinya, daun dan kulit pohon di sekitar situ menjadi kering bagai habis terbakar. Bahkan sebagian masih ada yang berasap dan hangat. Jaiur pelarian gila tuak mementuk garis sitam berliku-liku jika diteropong dari ketinggian tertentu. Pelarian bidadari jalang tiba di puncak bukit berbatu-batu hitam. Ia berhenti sebentar karena harus membujuk Suto. Sebab dalam pelariannya tadi, bidadari jalang telah berusaha menotok jalan darah Suto agar berhenti berteriak dan pingsan, sehingga tidak berisik suaranya. Namun, anak itu justru menjerit makin keras jika terkena totokan jari bidadari jalang. Rupanya anak itu sudah tak mempantotokan lagi. Dan bidadari jalang tahu, semua itu adalah hulasi gila tuak, yang tadi waktu ada kombang hitam telah melepaskan totokan pada diri Suto. Kini justru gila tuak telah berhasil menyalurkan hawa dinginnya pada tubuh dan darah bocah tanpa pusar itu, sehingga kebal totokan siapapun. Itulah sebabnya bidadari jalang perlu memujuk Suto. Namun, begitu ia mendaratkan kakinya di permukaan batu besar, tiba-tiba di salah satu batu sebelahnya telah berdiri si gila tuak dengan senyum di mulutnya. Tongkatnya tergenggam di tangan kanan dengan ujung tongkat diletakkan di samping kaki. Sosok tegapnya masih terlihat walau ia berdiri memunggungi matahari senja. Bayangan sosok gila tuak membuat hati bidadari jalang sedikit terperanjat. Tak sangka gila tuak sudah lebih cepat sampai ketimbang dirinya. Hebat juga kau, gila tuak gumam bidadari jalang. Tapi kau tak akan bisa merebut anak ini. Jangan salahkan aku jika terpaksa menurunkan tangan keras padamu, bidadari jalang. Kalau kau mampu, lakukanlah tantang perempuan itu dengan senyum manis yang menggoda setiap lelaki. Hanya gila tuak yang tidak tergoda oleh senyuman birahi bidadari jalang. Padahal, senyuman iblis adalah salah satu ilmu yang sering digunakan oleh bidadari jalang untuk mengalahkan lawannya. Biasanya, senyuman itu mampu membuat lawannya reda dari kemarahan, reda dari nafsu membunuhnya, dan justru menjadi kasmaran kepadanya. Lawan, bisa dibuatnya pasrah tak berdaya karena merasa dibuat nikmat dengan memandang senyuman iblis itu. Tapi rupanya si gila tuak sudah memperkirakan akan digunakannya ilmu senyuman iblis yang mempunyai pengaruh maut untuk jiwanya, sebab itu ia telah menutup jiwanya sehingga tidak pernah punya rasa tertarik dengan senyuman siapa saja. Nawang, kenapa kau bersikeras mendapatkan bocah tanpa pusar itu? Apa keperluanmu terhadapnya? Aku butuh obat. Aku butuh mengembalikan beberapa ilmuku yang hilang terhisap kekuatan tiga pendekar Tibet dulu. Di dalam tubuhku sejak pertarungan dengan tiga pendekar Tibet itu, telah mengidap racun berbahaya, namanya racun birahi. Racun ini akan mengikis habis kekuatanku sedikit demi sedikit jika aku sedang kasmaran dengan seorang pria. Racun birahi ini akan menjadi tawar jika aku sering mendapat hawa murni dari lelaki yang tidak mempunyai pusar. Dan, sudah sekian lama aku mencarinya, tapi tak pernah kutemukan lelaki tanpa pusar. Maka ketika aku lihat bocah ini tanpa pusar, aku segera merebutnya dari tangan kombang hitam. Bocah inilah satu-satunya jalan untuk membuat kekuatanku pulih kembali dan racun menjadi tawar. Dasar jalang. Dia masih bocah. Masih hingusan dan belum bisa mengeluarkan hawa murni sentak gila tuak. Aku akan mendidiknya. Aku akan menjadi gurunya termasuk guru cinta. Hai hai hai. Guru sesat geram si gila tuak lagi. Jangan kau racuni masa depan anak itu dengan persoalan cinta birahimu, bida dari jalang. Biarkan dia menerima ilmu-ilmuku supaya aku bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang, entah di tangan siapa saja. Hai hai hai, kamu pikir enak? Ya, punya ilmu yang bisa membuat umur panjang? Hai hai hai, rasakan susahnya orang yang jenuh hidup dalam ketuaan. Masih mending aku, awet hidup tapi masih tetap muda. Tidak sepeot kamu. Hai hai hai, setan. Kalau kau tidak mempunyai ramuan awet muda dan ilmu kecantikan abadi, kau juga akan setua aku, bida dari jalang. Aku tahu, umurmu sebaya dengan umurku. Tentu saja. Tapi kita beda guru alau saat diangkat murid kita sama-sama berusia imbang. Aku mewarisi ilmu kecantikan abadi dari eyang guru Nini Galih, sedangkan kau mewarisi ilmu usia panjang dari suaminya, yaitu eyang Purbapati. Dan ternyata akulah yang lebih unggul. Walau aku bisa mati kapan saja, tapi kecantikanku tidak tersiksa raga tua rentah seperti kamu. Hai hai hai, untuk apa mempunyai umur panjang kalau raga kita makin lama semakin keropos, gila tua? Sudah. Cukup. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Jangan mengungkit eyang-eyang guru kita masing-masing. Persoalan kita adalah suto. Rebutlah kalau kau merasa mampu. Hiya asik gila tua melompat sambil mengarahkan tongkatnya ke tubuh bida dari jalang. Namun, begitu melihat tubuh gila tua melayang, bida dari jalang pun melompat jauh ke kanan. Sodokan tongkat itu membentur batu yang semula ada di belakang bida dari jalang. Batu itu pun segera retak terbagi beberapa bagian, bagaikan dihantam palu godam yang sangat besar. Menyadari kekuatannya telah berkurang sejak ia terkena racun birahi, maka perempuan itu segera melarikan diri. Ia sedikit cemas menghadapi gila tua dalam keadaan kurang kekuatan. Siapa tahu si gila tua itu sudah berhasil menemukan jurus-jurus baru dalam padepokannya sejak ia menghilang dari rimba persilatan selama tujuh tahun? Bisa-bisa jurus dan ilmu barunya gila tua membuat hancur seluruh kekuatan bida dari jalang yang tersisa itu. Melarikan diri adalah hal terbaik. Menghindari pertarungan dengan gila tua, untuk saat ini adalah langkah yang tepat. Tapi gila tua sendiri tidak mau melepaskan bida dari jalang begitu saja. Ia pun segera mengejarnya. Mereka menuruni bukit dengan kecepatan tinggi. Suara jeritan suto yang dibawa lari secepat itu, membuat jejak tersendiri bagi gila tua. Nawang! Berhenti kau! Hadapi aku teriak gila tuak, yang kemudian ia sendiri berhenti dari larinya. Matanya menyipit memandang kilasan angin merah yang berkelebat di depannya. Serta merta tongkatnya dilemparkan dengan tangan kiri. Sekalipun memakai tangan kiri, namun tongkat itu melesat bagaikan anak panah yang tak dapat dilihat metu, telanjang. Dan tiba-tiba terdengar suara orang memekik. Ak-a-ah! Bida dari jalang yang ada di tempat tinggi, di sebuah dahan pohon, jatuh terkulai karena punggungnya menjadi sasaran tongkat si gila tuak itu. Tubuh suto pun melayang jatuh sambil anak itu menjerit ketakutan. Wa-a-a-a-a-o! Wush! Ta-a-ap! Gila tuak berkelebat cepat. Tubuh suto tertangkap olehnya. Bocah tanpa pusar itu menghembuskan napas lega. Bida dari jalang tak sempat menyentuh tanah. Kakinya menginjak salah satu ranting semak, lalu melenting naik lagi, dan hinggap di salah sebuah dahan kecil yang tak mungkin bisa dipakai untuk bertengger burung Raja Wali. Namun nyatanya bisa dipakai bertengger bida dari jalang. Jika bukan ilmu peringan tubuh yang amat tinggi, tidak mungkin bida dari jalang mampu berdiri di sana. Ia sempat nyengir sebentar sambil memegangi pinggangnya, kemudian menatap si gila tuak yang ada di dahan pohon lainnya, lebih tinggi letaknya. Jahanam kau, gila tuak geram bida dari jalang. Gila tuak hanya tersenyum. Kumis putihnya sedikit naik. Kek, jangan bawa aku terbang, kek. Aku puyeng, kek. Kepalaku pusing dan, dan, houk tiba-tiba Suto muntah. Bukan muntah darah. Bukan muntah karena pukulan tenaga dalam. Tapi muntah karena pusing dan mual perutnya. Gila tuak berteriak pada bida dari jalang sambil membungkukan kepala Suto. Lihat. Anak ini mabuk dan bisa sinting gara-gara kau bawa lari sana-sini. Persetan. Terimalah pukulan geganaku ini. Hiat. Dua jari disentakan ke depan oleh bida dari jalang. Dari ujung dua jari itu melesat sinar patah berwarna kuning. Arahnya ke wajah si gila tuak. Tapi, dengan cepat gila tuak melompat turun ke bawah. Huss. Bersamaan dengan itu, sinar kuning terang membentur pohon tempat gila tuak tadi bertengger. Pohon itu hanya terguncang sedikit. Daunnya rontok sebagian. Tapi masih berdiri tegak. Sedangkan gila tuak sudah sampai di bawah. Suto semakin muntah di bawah terjun begitu cepat. Hoowuk, hoowuk. Oh, puyeng saya, kek. Puyeng ucap Suto lemah sekali. Gila tuak iba melihat anak itu. Sebenarnya si gila tuak tidak ingin lari. Kasihan Suto. Tapi ia melihat bida dari jalang turun dari atas pohon dengan jubahnya berkibar bagaikan sayap garuda. Rambutnya pun meriap terbang dengan membentuk keindahan tersendiri. Maka, mau tak mau gila tuak segera melarikan Suto sambil berkata, Kapan saja kau mau muntah, muntahkan saja. Kakek tidak marah terkena muntahanmu, Suto. Sabawana teriak bida dari jalang. Kemanapun kau lari akan ku kejar dan ku buat cacat seumur hidupmu. Jahanam kau. Mendengar seruan itu, gila tuak tahu bahwa kemarahan bida dari jalang sudah mulai mendekati puncaknya. Sebab, biasanya jika perempuan itu marah sampai memuncak, ia selalu menyebut nama asli si gila tuak, yaitu kisah bawana. Bida dari jalang berteriak lengking. Nyaring dan keras sekali. Suara teriakannya menyerupai sebuah seruling. Dan suara itu membuat hewan-hewan hutan menjadi kalang kabut. Burung beterbangan sambil mencicit bagaikan ketakutan. Ular-ular yang bersembunyi di sarangnya melesat keluar. Seakan semua hewan yang ada di hutan hereng bukit itu menjadi panik dan salah tingkah. Sabawana mendekat telinga Suto sambil tetap membawanya lari. Kalau saja tangan Sabawana tidak mendekat telinga Suto, maka dari dalam telinga itu akan mengalir darah segar. Gendang telinga akan pecah. Karena gila tuak tahu bahwa jeritan lengking itu adalah ilmu siulan periwarisan yang nini galih, gurunya bida dari jalang. Sementara itu, gila tuak tidak perlu menutup telinganya sendiri dengan tangan atau walat apapun, karena ia telah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya untuk menutup gendang telinga, melapisinya, hingga tak akan ditembus kekuatan siulan peri tersebut. Gila tuak terus merlari, bida dari jalang terus mengejar dengan penasaran. Sampai akhirnya mereka tiba di pesisir utara. Tanah yang sepi di pinggiran laut itu mempunyai warna yang putih. Tempatnya lega, karena tanaman kelapa dan sebagainya berada dalam jarak antara 25 tombak dari tepian laut. Gila tua ingin segera membawa Suto menyeberangi lautan dengan menggunakan ilmu peringan tubuhnya yang bisa berjalan di atas air asalkan ada alasnya. Tetapi, langkah itu terpaksa harus terhenti. Di sampingnya Suto muntah-muntah lagi sambil merengek. Puyeng, kek. Aku muar dan puyeng sekali. Juga karena ia memandang aneh di tengah lautan. Pada saat itu bida dari jalang menyusul dengan sentakan suara kemarahannya. Mau lari ke mana kau, sabawana mata perempuan itu memandang tajam. Penuh pijar-pijar kemarahan. Gila tuak diam. Memandangnya sebentar sambil dalam posisi setengah jongkok, karena harus memijit-mijit tengkuk Suto yang masih muntah tanpa cairan lagi itu. Nawang, kau lihat perahu yang bergerak itu. Perhatikanlah gambar pada layarnya. Bida dari jalang menatap ke laut. Ia sedikit terperangah melihat perahu layar bertiang tunggal. Di layar itu ada gambar tombak bersilang dengan naga melingkar di tengahnya. Iblis Pulau Bangkai geram bida dari jalang setelah mengenali simbol pada layar perahu tersebut. Aku tahu kau punya urusan pribadi dengan Iblis Pulau Bangkai. Agaknya ia datang untuk membalas dendam atas kematian gurunya yang tempoh hari pernah kau hancur leburkan dengan ilmu guntur baja. Jelas sekarang murid tunggalnya yang bernama Naga Dipa sudah menguasai seluruh ilmu Iblis Pulau Bangkai. Mau tak mau kau akan berhadapan dengannya Nawang Cresni. Demi keselamatan anak ini, aku harus menyelamatkannya dan menyembunyikannya. Tidak bisa sentak bida dari jalang. Percayalah padaku, Nawang Cresni. Serahkan dulu anak ini. Biar ku turunkan seluruh ilmuku padanya, nanti kau boleh mengambilnya kembali. Kau tak mungkin menghadapi aku dan Iblis Pulau Bangkai itu secara bersamaan. Kau pasti kesulitan, Nawang Cresni. Hadapilah dulu musuh utamamu itu, setelah itu kalau kau mau bikin perhitungan denganku, silakan. Bida dari jalang dia mematung. Matanya menatap laju perahu yang tampak semakin cepat mendekati arah pantai. Ia berpikir beberapa saat. Ia mempertimbangkan kekuatan lawannya yang akan datang itu. Ilmu dari Iblis Pulau Bangkai cukup berbahaya. Dulu ia mengalahkan Iblis Pulau Bangkai dalam keadaan belum terkena racun birahi. Tapi sekarang dalam keadaan seperti ini, mungkinkah ia akan unggul melawan murid Iblis itu, yakni Naga Dipa? Jika menurut perhitungannya, ia tidak akan unggul, apakah harus melarikan diri atau nekat melawannya? 6. Salah satu hal yang amat dikhawatirkan oleh bida dari jalang adalah ketampanan Naga Dipa. Dulu, ketika bida dari jalang melawan Iblis Pulau Bangkai, hampir-hampir ia terbunuh karena kelengahannya. Kelengahan itu disebabkan oleh munculnya Naga Dipa, yang pada waktu itu belum menjadi tandingan bida dari jalang. Lelaki berhidung mancung dengan metu indah memancarkan kelembutan itu hanya diam di salah satu sisi, memperhatikan pertarungan gurunya dengan bida dari jalang. Dan pada waktu itu, bida dari jalang sering mencuri pandang ke arah lelaki tegap dan perkasa itu, sehingga hampir saja pukulan dasyat Iblis Pulau Bangkai mengenai bagian rawannya. Pada waktu pertarungan itu terjadi, bida dari jalang berhasil membunuh Iblis Pulau Bangkai. Kemudian ia bermaksud menghampiri Naga Dipa, ingin diajaknya kencan. Tetapi pemuda itu telah lebih dulu menghilang, ia cepat pergi begitu melihat gurunya roboh, dan bida dari jalang kehilangan jejak. Tetapi desir hati bida dari jalang pada waktu itu sudah menciptakan keindahan yang mengesankan, sehingga ketampanan, dan keperkasaan Naga Dipa sering terbayang dan mengganggu batinnya. Sebenarnya mudah saja buat bida dari jalang untuk mengalahkan Naga Dipa nanti. Dengan senyumannya ia bisa membuat pria itu tak berdaya, pasrah dan dimabuk asmara. Tetapi repotnya, bida dari jalang pasti tergoda juga birahinya. Padahal setiap birahinya muncul, maka kekuatannya akan berkurang dan sebagian ilmunya akan rusak, hilang. Karena, sudah sekian lama bida dari jalang menahan diri agar tidak mudah terpancing birahi, supaya kekuatannya tidak nyaris habis. Memang begitulah akibat terkena racun birahi. Tetapi sekarang ia harus berhadapan dengan Naga Dipa, yang konon keturunan bangsawan dari tanah seberang. Mampukah ia menahan serangan luar dalam dari murid iblis pulau bangkai itu? Kalau saja bida dari jalang mampu melawan jurus-jurus mautnya Naga Dipa, apakah dia masih mampu melawan godaan birahi dari ketampanan Naga Dipa? Apakah dia mampu menghindari ajakan bercumbu yang terpancar lewat metesi tampan itu? Agaknya kebimbangan hati bida dari jalang tersadap oleh Idra ke-6 si Gilatuak. Karenanya, sebelum kapal itu menepi, Gilatuak sempat mengajukan saran. Pergilah kalau kau ragu. Jangan hadapi dia sebelum kau benar-benar yakin akan kemampuanmu, bida dari jalang. HMM, bida dari jalang mencibir sinis. Kau pikir aku gentar menghadapi Naga Dipa? Sebaiknya kau saja yang pergi, bawa anak itu agar tidak menjadi korban kemarahan Naga Dipa. Menjadi korban? HMM, apa hubungannya? Dia akan menyangka Suto adalah anakku. Hihihi, si Gilatuak terkekeh. Mana mungkin dia menyangka begitu? Suto dengan kamu tidak punya kemiripan sedikitpun. Dan lagi, kalau sampai dia mengusik Suto, dia harus bangkit dari kuburnya. Perahu semakin dekat. Semakin jelas bentuk layar, tiang dan atap rumbia di tengahnya. Gilatuak segera beranjak mundur dan berkata kepada bida dari jalang, Aku akan menjadi penontonmu, bida dari jalang. Nah, selamat bertarung. Tunjukkan kehebatanmu di depanku jika kau punya niat untuk merebut Suto sebelum anak ini menjadi muridku. WS. Angin cepat bertiup. Rambut bida dari jalang tertiup dan berkibar sejenak. Itulah angin kepergian Gilatuak saat meninggalkan bida dari jalang. Tetapi sebentar kemudian, Muus. Angin cepat datang lagi. Gilatuak terkekeh. Ia lupa membawa Suto saat pergi tadi. Kini Suto digendongnya, Dan sebelum si Gilatuak melesat lagi, Suto buru-buru berkata, Jangan ajak aku terbang, Kek. Aku sudah sangat puyeng. Hihihi, baiklah. Mari kita jalan saja, nak. Karena menurut tirngekan bocah tanpa pusar itu, Akhirnya Gilatuak pun jalan dengan santai, Menuju ke sebuah tempat, Yaitu tebing karang yang tidak terlalu tinggi. Dari sana masih dapat ia melihat keadaan bida dari jalang berdiri bagai termanggu menunggu kedatangan lawannya. Kini, perahu berlayar tunggal sudah menepi. Tetapi anehnya belum ada yang muncul dari dalam perahu itu. Bida dari jalang sudah mengambil jarak dan bersiap siaga menyambut serangan dari dalam perahu jika sewaktu-waktu muncul. Tetapi sampai sekian lama ia menunggu, Yang ada hanya sepi dan sunyi. Tak sabar hati bida dari jalang, Maka ia segera melompat dari tempatnya, Bersalto di udara satu kali, Dan hinggap kakinya di buritan perahu. Kaki itu menghentak. Jelik. Lalu, ia kembali bersalto balik bertepatan dengan mentalnya tiang layar perahu dan tiang-tiang penyangga atap rumbia akibat hentakan kakinya. Dinding beratap rumbia itu pun terpental ke atas bersama atapnya juga. Perahu jadi terbuka, dan ternyata tak ada isinya apa-apa. Biur. Tiang, layar, dinding rumbia, atapnya, semua terhempas jatuh ke perairan, bagai habis diledakan oleh suatu kekuatan yang dasyat. Bida dari jalang hanya berkerudai ketika mengetahui perahu tanpa isi. Tak ada manusia satu pun di sana, bahkan bangke manusia juga tak ada. Lalu, siapa yang mengarahkan perahu ke tepi pantai? Siapa yang membawa perahu mendekati bida dari jalang? Oh, tentu, saja ada yang membawanya. Lalu, kemana si pembawa perahu itu? Apakah bersembunyi di dalam air, di bawah perahunya itu? Naga Dipa. Keluarlah bentak bida dari jalang. Matanya memandang prajam tak berkedip di bagian bawah perahu. Bisa saja sewaktu-waktu muncul serangan dari bawah sana. Naga Dipa tanda seru-seru bida dari jalang lagi. Aku tahu kau datang mencariku. Aku di sini. Keluarlah naga Dipa. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang bida dari jalang. Aku sudah di sini sejak tadi, suara itu pelan. Kalem. Segera matu dan kepala bida dari jalang menoleh ke belakang. Oh, ternyata pria tampan berpakaian kuning dengan rompi terbuka telah berdiri di belakang bida dari jalang. Tubuhnya berkulit bersih, walau tak terlalu putih. Lengannya kekar, demikian pula kedua kakinya yang kokoh. Rambutnya panjang sebatas pundak dan mengenakan ikat kepala dari kain berbenang emas. Kumisnya tipis, menambah wajah itu semakin tampan. Dulu, bida dari jalang melihat pria itu belum berkumis, sekarang sudah berkumis, dan semakin mempesona dipandang mata. Oh, sial keluh bida dari jalang dalam hatinya. Karena di dalam hatinya ia merasakan desiran yang begitu indah, menuntut jiwanya untuk dipeluk pria itu. Bida dari jalang mencoba mengusir perasaan indah yang berbunga-bunga itu. Karena ia sadar, racun birain akan segera bekerja kembali merongrong kekuatannya. Rupanya kau mau pamer ilmu dulu padaku, ya Naga Dipa kata bida dari jalang dengan sinis. Ia berkata begitu, karena ia tahu, tanpa memiliki ilmu tinggi, Naga Dipa tidak mungkin tahu-tahu muncul di belakangnya. Itu berarti Naga Dipa telah mampu bergerak cepat tanpa menimbulkan suara atau gerakan yang terlihat, sehingga tahu-tahu sudah berada di belakang bida dari jalang. Perempuan itu manggut-manggut sambil memperhatikan Naga Dipa dari kepala sampai kaki. Ia melangkah pelan, bagai sedang memperhatikan sebuah benda yang sangat dikaguminya. Naga Dipa diam saja. Bahkan memamerkan senyumannya. Oh, hati bida dari jalang semakin dicekam keindahan melihat senyum itu. Ia buru-buru mengalihkan pandangan dengan gusar. Mengapa kau tidak menyerangku, Naga Dipa ketusnya? Aku masih ingin menikmati kecantikanmu, bida dari jalang. HMM, bida dari jalang mencibir, menutupi rasa bangganya mendengar ucapan itu. Katanya lagi. Jangan basa-basi, Naga Dipa. Kau datang untuk menuntut balas atas kematian gurumu beberapa tahun yang lalu, bukan? Benar. Nah, sekarang lakukanlah pembalasan itu. Aku sudah siap. Senyum si tampan itu semakin mekar. Oh, begitu indahnya. Bida dari jalang buru-buru buang pandang. Wajahnya tegang, namun hatinya melayang. Ia hanya melirik sedikit ketika pria itu melangkah mendekati bagian pantai yang asah. Naga Dipa memandang ke arah Cakrawala sambil berkata, Bodoh sekali kalau aku membunuhmu sebelum puas aku mengagumi kecantikanmu, bida dari jalang. Wajah cantik dan bentuk tubuh yang menggeirahkan seperti yang kau miliki itu, tidak pernah kutemukan di Pulau Bangkai. Bahkan mungkin di seluruh pelosok tanah jawa hanya kau lah yang memiliki wajah dan tubuh seperti itu. Jadi, aku terpaksa berpikir, haruskah aku membunuhmu demi membalas dendam kematian guruku, atau membiarkan kau hidup di dalam pelukanku? Setan buduk. Tak perlu kau bicara begitu, naga Dipa geram bida dari jalang, sebab kalimat itu semakin mengguncangkan hatinya, semakin menghadirkan bunga-bunga indah yang mulai mengusik birahinya. Bida dari jalang kian cemas dengan dirinya sendiri. Tetapi, kecemasan dan kegusarannya diketahui oleh naga Dipa, sehingga lelaki tampan itu semakin mendayu-dayukan rayuannya. Kalau aku berniat membunuhmu, itu mudah saja. Tapi menaklukan hatimu, merebut perhatianmu, menggapai kemesraanmu, itu bukan hal mudah. Lebih sulit ketimbang harus meruntuhkan sebuah gunung karang. Tutup mulutmu bentak perempuan itu dengan metemendeli. Kalau aku menutup mulutku, mana bisa kau menikmati kehangatan bibirku ini, bida dari jalang? Perempuan itu menggeram jengkel. Kedua tangannya menggenggam kuat, menahan sesuatu yang ingin berontak dari ujung birahinya. Naga Dipa berpaling memandang, matanya ditatapkan ke metu bida dari jalang dengan penuh kelembutan. Senyumnya mekar tipis, menawan sekali. Dan ia tetap bersikap kalem, sehingga bida dari jalang semakin penasaran hatinya. Inilah repotnya mempunyai musuh secantik kamu, bida dari. Hasrat membunuhku hilang. Yang timbul hanyalah hasrat ingin memeluk kamu dan menciumi wajahmu dengan penuh kelembutan. Bukan saatnya untuk bermain kemesraan, Jahanam sambil bida dari jalang menggegat giginya. Kemesraan sebentuk perasaan yang tidak mengenal tempat dan waktu. Kemesraan berhak muncul kapan saja dan di mana saja. Meta bida dari jalang bertambah tajam menatap. Naga Dipa jadi punya pujian lain untuk perempuan itu. Oh, jangan kau memandangku begitu, bida dari jalang. Matamu semakin membangkitkan nafsu ku. Karena jujur saja ku katakan padamu, bahwa semakin tambah waktu semakin matang kecantikanmu, semakin besar daya pikatmu. Tak satupun lelaki yang sanggup menghindari daya pikatmu, termasuk aku. Lulu lentak hatiku menerima tetapan matamu yang begitu menggoda hati. Bida dari jalang kian terbang jiwanya, ia menahan gejolak birahi sampai napasnya terengah-engah. Ia menahannya kuat-kuat agar tidak terpikat oleh rayuan dan pujian itu. Dadanya yang montok naik turun karena napasnya tertahan berat. Oh, bida dari, jangan bernapas seperti itu. Aku, aku, aku semakin luluh di hadapanmu, suara itu semakin lemah, wajah tampan itu semakin menunduk. Bida dari jalang kian gusar hatinya. Dan tiba-tiba ia menyentakan tangan kanannya ke depan dalam keadaan telapak. Tangan terbuka, ibu jari terlipat. Muuk! Ada tenaga yang terpancar keluar tanpa sinar. Seketika itu pula tangan kiri naga dipa membuka telapaknya dan melakukan gerakan bagai menepis sesuatu dari kiri ke kanan. Tubuhnya miring ke kiri. Du-u-beli. Wu-u-u. Kra-a-a. Gundukan batu karang yang berjarak 15 tombak dari tempat mereka berdiri menjadi retak bagian tengahnya. Bagian ujungnya pecah berserakan di atas. Rupanya tenaga dalam kiriman bida dari jalang itu dihadang oleh tenaga dalam naga dipa, dan lelaki itu berhasil mebelokan pukulan jarak jauh tersebut ke arah gundukan batu karang. Akibatnya batu karang itulah yang menjadi sasaran kedua kekuatan yang beradu itu. Wajah naga dipa terangkat. Kalem. Senyungnya mengembang. Bida dari jalang mendengu sinis. Ia melangkah ke samping pelan-pelan, menunggu kesempatan baik untuk menyerang. Sementara itu, naga dipa diam saja. Hanya memandanginya dengan sorot pandangan matanya yang lembutlah berkata, Tegakah kau membunuh lelaki yang sedang kasmaran padamu, bida dari jalang? Diam bentaknya. Naga dipa bahkan tertawa dalam gumam. Ku dengar kau terkena racun birahi dari Tibet, ya? Apa betul? Apakah karena itu kau menjadi takut dengan rayuanku? Tapi mengapa wajahmu merah jambu? Kau menahan malu atau menahan gejolak nafsu, bida dari jalang? Persetan dengan penilaianmu. Hiyaat bida dari jalang menggerakkan kepalanya, mengibaskan rambutnya yang panjang itu. Rambut berputar bagai kipas, menimbulkan hawa panas yang menyebar, menghantam tubuh naga dipa. Muus. Naga dipa menahan dengan kedua tangan disilangkan di depan wajahnya. Kakinya yang seketika itu membentuk kuda-kuda, ternyata mampu dirobohkan oleh hempasan tenaga dalam bida dari jalang yang disalurkan melalui kibasan rambutnya itu. Naga dipa terjengkang ke belakang dan jatuh terduduk dalam jarak tiga langkah dari tempatnya. Ia buru-buru berguling ke belakang dan bangkit dengan segera dalam posisi siap menerima serangan lagi. Bida dari jalang melentingkan tubuh dan bersalto beberapa kali di udara. Terdengar bunyi gemuruh dari jubahnya yang mengeluarkan angin bertenaga dalam. Kaki bida dari jalang tidak menjejak tubuh naga dipa, melainkan sengaja mendarat di depan naga dipa. Lelaki itu tersentak dan tubuhnya sedikit oleng karena hempasan tenaga dalam yang disalurkan melalui jubah itu. Pada saat tubuh naga dipa oleng ke samping, kaki bida dari jalang segera menendangnya dengan tendangan miring. Hiat! Plak! Naga dipa menangkis dengan satu tangan dihentakan ke samping. Kaki bida dari jalang bagai dihentam palu godam. Metu kaki yang terkenal lengan tangkisan naga dipa itu menjadi sedikit memar memiru. Rupanya tangkisan lengan itu dialiri tenaga dalam yang cukup besar, sehingga andai bukan kakinya bida dari jalang, maka kaki itu akan patah seketika. Lumayan juga tenaga dalammu, naga dipa, kata bida dari jalang. Pasti kau telah berhasil mempelajari kitab peninggalan gurumu itu. Tapi di dalam kitab itu tidak ada pelajaran membunuh perempuan cantik yang dikagumi. Jadi, hiat segera bida dari jalang menyerang kembali sebelum lelaki itu selesai menuturkan rayuannya, kali ini bida dari jalang menghantamkan tangannya dalam posisi terbuka telapaknya dan berlipat ibu jarinya. Pukulan itu terarah ke rahang naga dipa. Namun sebelum pukulan sampai, naga dipa sudah lebih dulu menyambar kaki bida dari jalang. Pras. Bida dari jalang jatuh terpelanting, menandakan kekuatannya semakin berkurang sejak hatinya berdesir-desir mendengar rayuan naga dipa. Dalam posisi jatuh terpelanting itu, bida dari jalang segera menjejakan kakinya ke atas, dan pada saat itu naga dipa bermaksud menerkam, memeluk tubuh cantik yang menggiurkan itu. Akibatnya, dada naga dipa terkena tendangan kaki bida dari jalang. Ia tersentak sambil bersuara. Hugah tubuh naga dipa terpental ke belakang dengan satu lompatan ringan. Padahal jika bukan naga dipa, dada itu bisa jebol terkena tendangan bertenaga dalam dari kaki bida dari jalang. Melihat lawannya hanya terpental dalam satu lompatan ringan, bida dari jalang segera berdiri dan menyembunyikan keheranan di dalam hatinya. Hebat juga dia. Masih bisa tenang dan tersenyum. Naga dipa memang berdiri tegak dan tersenyum. Tetapi tiba-tiba ia terkejut karena ada sesuatu yang mengalir di sudut bibirnya. Ia buru-buru mengusap cairan yang mengalir itu, dan memandangnya dengan metu setengah terperanjat. Oh, ternyata darah kental. Naga dipa mulai terpancing kemarahannya melihat tubuhnya bisa dilukai. Karena di pulau bangkai, tak ada orang yang bisa melukai tubuhnya. Apalagi yang memukulnya hingga mengakibatkan darah kental keluar dari mulut, di sana tidak ada yang bisa melakukan. Melihat kening naga dipa berkerut, bida dari jalang tersenyum girang, walau bernada tetap sinis. Ia berdiri dengan sigap, seakan telah siap menerima serangan balasan dari naga dipa. Dugaannya memang benar. Naga dipa menjadi gusar melihat tubuh bagian dalamnya berhasil dilukai bida dari jalang. Maka, ia pun segera membentangkan kedua tangannya ke kanan-kiri. Perlahan-lahan disatukan kedua telapak tangan itu. Kakinya sedikit merendah, dan kesatuan telapak tangan itu disodokan ke depan, ke arah bida dari jalang. Seberkas sinar perak melayang cepat dari ujung tangan naga dipa. Zla'a'ap. Arah sinar perak itu ke dada bida dari jalang. Tetapi dengan cekatan bida dari jalang mengambil jubahnya dan merapatkan ke depan tubuhnya. Bagian dada itu bagai ditutup oleh tameng kain jubah ungu. Tra'ap. Tra'as. Tra'as. Sinar perak itu memercikan api ketika membentur jubah ungu. Bagaikan sinar los yang menghantam lempengan baja. Bida dari jalang hanya tersenyum. Naga dipa segera menarik kedua tangannya yang saling katup itu. Kini tangan itu kembali dihentakan keduanya dalam keadaan telapaknya terbuka ke depan. Meta iblis teriak naga dipa. Hiya'at. Wuung. Bla'am. Bola api melesat keluar dari kedua telapak tangan naga dipa. Bola api mula-mula kecil. Namun begitu mendekati jubah ungu yang dipakai perisai oleh bida dari jalang itu, makin lama menjadi semakin besar. Dan menghantam kuat jubah ungu tersebut. Kekuatan bola api itu cukup besar, seperti sebongkah potongan puncak gunung yang dilemparkan ke arah bida dari jalang. Besar sekali kekuatan yang ada, sampai akhirnya tubuh bida dari jalang terlempar ke belakang dan terkapar di tepian pantai, mulut, hidung, dan telinganya mengeluarkan darah. Melihat keadaan bida dari jalang lemah dan mengalami kesulitan untuk bangkit, naga dipa segera menghundus pedangnya yang sejak tadi ada di samping kanan. Pedang pendek itu segera dibawa mendekati bida dari jalang sambil ia berteriak. Sekaranglah saat ku membalaskan kematian guru, Hiya'at. 7. Naga dipa sangat kaget pada saat ia mau menebaskan pedangnya ke leher bida dari jalang, tiba-tiba tubuhnya terpental jauh 10 langkah ke belakang. Menurutnya, bida dari jalang masih mempunyai kekuatan pada matanya yang bisa memancarkan tenaga begitu hebatnya, hingga membuat tubuh kekarnya terpental. Padahal waktu itu keadaan bida dari jalang mulai kritis. Sementara itu, bida dari jalang memendam rasa heran melihat lawannya tersentak ke belakang, bagai mendapat dorongan yang amat kuat. Kesempatan itu dipergunakan oleh bida dari jalang untuk mencoba bangkit dan berdiri dengan kekokohan kuda-kudanya. Terasanya riset ujur tubuh bida dari jalang, namun ia masih sanggup bertahan. Dan bila mana perlu ia masih sanggup menjauh meninggalkan pertarungan itu. Jalang, panggil Naga Dipa dengan menggeram. Tak ada waktu bagi kita untuk menunda urusan dendam ini. Biarpun sudah malam, harus tetap kita tentukan siapa yang mati di antara kita berdua ini. Majulah kalau kau masih penasaran, Naga Dipa. Aku sudah siap menyambut jurus-jurusmu bida dari jalang tak mau kalah sesumbar. Sedikit agak jauh dari pertarungan mereka, si gelatowak dan soto duduk di atas tebing karang berpayungkan petang dan rembulan. Soto habis diurut bagian punggung dan dadanya. Rasa muar dan puyengnya mulai berkurang. Dan satu hal yang tak terpikirkan oleh bocah tanpa pusar itu, bahwa sampai saat itu ia tidak pernah merasakan lapar sedikitpun. Ia tidak tahu, bahwa, si gelatowak telah menyalurkan hawa dingin yang berguna untuk menutup rasa lapar dan haus dalam diri soto, yaitu saat ia mengurut bocah itu tadi. Itulah sebabnya, soto tidak menuntut makanan, hanya menuntut pulang. Mengapa kita masih di sini, kek? Mengapa kita tidak pulang? Bukankah petang mulai tiba? Menurutmu, kau ingin pulang kemana? Ke rumahmu. Soto menggeleng. Dalam ingatan bocah itu terbayang kekejian yang dilakukan kembang hitam dan anak buahnya, Ia juga ingat saat ayahnya roboh berlumuran darah dan sudah tentu tak berfernyawa lagi. Ia juga terbayang melihat kepulan api dan asap yang membakar rumahnya. Ia tahu, bahwa dari keluarganya tinggal ia sendiri yang hidup dan selamat dari kekejian kombang hitam. Karenanya, soto menggeleng ketika mendapat pertanyaan tadi. Kemudian ia berkata dengan nada suara memelas. Aku harus pulang kemana, kek? Aku tidak tahu. Pulang ke rumahku saja, ya? Kau akan kuangkat menjadi muridku. Semua ilmu silatku akan kuturunkan kepadamu, soto. Nanti aku jadi pendekar, ya kek? Oh, ya. Kamu akan menjadi pendekar pembela kebenaran. Aku juga bisa terbang seperti kakek dan bibi berjubah ungu itu, ya? Bisa. Kamu akan bisa seperti itu. Wah, tidak mau aku, soto merengut. Lama-lama aku bisa sinting lagi. Gila tua tertawa terkekeh-kekeh. Kepala soto diusap-usapnya. Soto segera berkata, Kalau aku jadi pendekar, nanti terbang cepat seperti tadi, aku bisa muntah-muntah lagi, kek. Aku tidak mau jadi pendekar bergelar pendekar cepat muntah. Kakek itu semakin terkekeh geli dan berkata, kalau begitu kamu jadi pendekar sinting saja. Namamu soto sinting. Sekarang soto yang tertawa dengan menutup mulut. Malu, gila tuak memeluk anak itu diselatawanya sendiri. Beberapa saat mereka diam. Hanyut oleh suara deburan ombak yang menghantam kaki tebing karang itu. Metsu mereka tertuju pada pertarungan bida dari jalang dengan naga dipa. Melihat bida dari jalang terkena pukulan naga dipa, soto berkata, Kasihan bibi itu, kek. Dia terkena pukulan. Itu salahnya sendiri. Karena dia tidak mawas pada dan tidak melatih gerakan lincah. Kalau aku berlatih gerakan lincah, aku bisa menghindari pukulan seperti itu, ya kek? Oh, iya. Malah kamu bisa menyerang. Anak itu tersenyum bangga membayangkan kehebatannya sendiri. Ia semakin tertarik memperhatikan pertarungan tersebut. Lama-lama soto berkata, Kasihan bibi itu, ya kek? Dia menolongku dari kejahatan orang bertampang seram itu, Tapi sekarang dia menemui musuhnya sendiri. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Tapi belum bisa ku sampaikan karena bibi itu sibuk. Tau berterima kasih itu hal yang baik sekali, soto. Kita hidup memang harus selalu mau berterima kasih kepada siapa saja, Terutama kepada yang maha kuasa. Apapun pemberiannya kita harus berucap syukur dan berterima kasih. Itu sangat baik. Tapi aku suka sama bibi itu. Biar wanita, tapi pandai memainkan jurus-jurus silat dan dia pemberani, ya kek? Memang dia pemberani. Kau sebagai laki-laki juga harus lebih berani daripada bibi nawang. Nawang itu apa namanya, kek? Ya. Namanya nawang tersenyum, julukannya bida dari jalang. Jalang itu apa, kek? Si gelat wak terdiam. Bingung juga memberi jawaban atas pengertian kata jalang kepada anak seusia soto. Namun untuk melegakan hati anak itu, gila tuwak hanya bisa menjawab, jalang itu, nakal. Oh. Tapi mengapa bibi nawang dikatakan sebagai bidadari? Apakah beliau memang seorang bidadari dari kayangan? Bukan. Julukan bidadari diberikan kepadanya oleh yang guru kami, atas kecantikan nawang yang mirip kecantikan bidadari. Oh, lalu, apakah dulunya kakek dan bibi mempunyai guru yang sama? Bisa dikatakan begitu, soto. Sebab, guruku adalah suami dari gurunya nawang. Kami sering dididik secara bersama-sama dengan mereka, bahkan sering disuruh tarung untuk mengetahui kelemahan kami masing-masing. Jadi, kalau sekarang nawang bertarung denganku, maka jelas sulit sekali untuk memberdakan mana yang menang dan mana yang kalah. Nawang juga mempunyai ilmu yang tinggi warisan dari gurunya sendiri. Hebat sekali bibi itu, kek. Sudah cantik, punya ilmu tinggi. Bahkan sejak dia masuk dalam golongan hitam, ia mempelajari sisa warisan ilmu dari gurunya, yaitu ilmu sihir. Dan ia menguasai ilmu itu. Sayang sekali keadaan bibi nawang sekarang sedang sakit, sehingga mungkin dia tidak mau menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan naga dipa itu, atau, atau mungkin sudah hilang akibat racun itu. Kata-kata terakhir diucapkan pelan oleh Gilatuak, sepertinya ia bicara pada dirinya sendiri. Ia termenung beberapa saat sambil memandangi pertarungan tersebut. Suto sendiri juga membisu sambil termenung memandang ke sana. Namun tiba-tiba bocah itu tersenyum sendiri, membuat Gilatuak menjadi haran. Hei, kenapa kau tersenyum sendiri sambil Gilatuak menyenggol punda anak itu dengan pahanya? Tidak ada apa-apa kok, kek. Ayo Suto katakan apa yang sebenarnya. Jangan menipu diri sendiri. Tak baik orang melakukan kebohongan, itu sama saja ia membodohkan dirinya sendiri. Katakanlah, kenapa kau tersenyum? Em-em-em-em, anu, Suto malu-malu. Bibi nawang itu, ternyata benar-benar cantik, ya kek? Ohohoho, kakek berjubah kuning itu memeluk Suto dan menepuk-nepuk punda anak itu. Masih kecil sudah bisa menilai begitu. Bagaimana kalau kau sudah besar nanti, ya? Tapi, tapi saya bicara sejujurnya, kek. Iya, ya, ya, aku tahu kau boleh memberi penilaian seperti itu, asal jangan berkhayal yang bukan-bukan. Kau masih terlalu muda untuk mengenal lebih dalam tentang perempuan. Suto menjadi semakin malu. Matanya memandang ke bawah. Menunduk takut. Takut ditertawakan dan diolok-olok. Beberapa saat kemudian, gila tewak mengambil tongkatnya. Rupanya tongkat itu bukan sekadar tongkat. Tongkat itu merupakan tabung yang terbagi dua, yaitu tutup dan tabungnya. Tongkat itu bisa dilepas bagian atasnya, dicabut ke atas, dan tampaklah rongga tabung tersebut. Kemudian dengan mendengak sedikit, gila tewak menenggak isi tabung yang berupa cairan berbau aneh buat Suto. Anak itu bertanya, apa yang kakek minum itu? Tuak, jawab si gila tewak. Kau mau? Nih, cobalah beberapa teguk. Enak kok. Bisa bikin sehat di badan kalau tak terlalu banyak. Kemudian Suto meneguk tuak dalam tabung tongkat itu. Hanya dua teguk Suto menelan tuak itu. Ia segera menyeringai dan meringis-ringis sambil bilang, rasanya kok seperti ini, kek? Getir dan kecut. Hihihi, gila tuak tertawa melihat wajah Suto menyeringai lucu setelah minum tuak. Bahkan lidahnya dijulur-julurkan dan diusap-usap pakai telapak tangannya. Cuih, cuih, Suto meludah. Kalau kau sudah terbiasa, maka tuak ini menjadi minuman yang lezat dan segar. Aku selalu meneguknya dalam waktu-waktu tertentu. Cuih kembali Suto meludah. Kek, kepalaku jadi puyeng lagi, kek. Aku bisa jadi sinting nih. Ohohoho, itu karena tuak ini terlalu keras untuk bocah seusia kamu. Nanti kalau kau pulang ke rumahku, akan ku beri kau tuak yang tidak keras, sehingga enak diminum untukmu. Kek, kata Suto setelah beberapa saat. Kok apa yang kulihat terasa berputar, kek? Aku melihat bibi nawang kok jadi berputar, kek? Memang bibimu sedang bersalto di udara, ya berputar. Jangan-jangan, aku nanti mabuk, kek. Tidak. Kau tidak sampai mabuk. Hanya sedikit puyeng, memang. Belum sinting. Tapi anggap saja itu perkenalanmu dengan si gila tuak ini, sambil gila tuak menepuk dadanya sendiri. Oh, jadi kakek yang berjulup gila tuak. Iya. Karena aku kemana-mana membawa tuak dalam tongkatku. Lalu, besok kalau aku jadi pendekar, aku harus membawa apa, ya kek? Menurutmu, kau ingin membawa apa kalau sudah jadi pendekar? HMMM, membawa, membawa singkong bakar saja. Singkong bakar gila tuak tertawa. Eh, jangan singkong bakar, ah. Nanti aku dapat julukan si singkong setan. Pantasnya julukanmu setan singkong saja, hi hi hi. Gila tuak tampak girang sekali mendapatkan bocah tanpa pusar itu. Ia mengajaknya bergurau terus. Sampai suatu saat, canda mereka terhenti karena pekihkan bida dari jalang. Meti mereka kembali terpusat pada pertarungan di sana. Rupanya bida dari jalang saat ini sedang keteter oleh serangan beruntun dari Naga Dipa. Kekuatannya semakin berkurang, sehingga beberapa kali bida dari jalang kecolongan. Ia dapat terpukul dan tersentak ke sana-sini. Bodoh sekali, gumam si gila tuak. Padahal ia punya ilmu Sabta Tingal, yang bisa mengecoh musuhnya yang merubah diri menjadi tujuh kembar. Mengapa tidak digunakan? Apakah Sabta Tingal sudah ikut hilang di grogoti racun birai? Soto merasa diajak bicara, sehingga ia berkata, birahi itu apa toh, kek? Belum waktunya kau mengetahui, jawab si gila tuak dengan metu, tetap tertuju pada pertarungan. Soto bertanya lagi, kalau aku nanti bisa menjadi pendekar, apakah aku boleh mengetahui birahi, kek? Boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Mengapa tidak boleh banyak-banyak? Karena, karena bisa menyesatkan jiwamu, bisa merapuhkan dirimu, jika terlalu banyak birahi. Seperti bibimu itu, akhirnya jadi rapuh dan sesat. Loh, kalau begitu bibi nawang itu orang sesat, ya kek? Apakah bibi nawang itu termasuk orang jahat? Tanya Soto dengan rasa ingin tahu terhadap segala galanya begitu besar. Ada yang mengatakan, bibi nawang itu orang jahat, karena ia ada di pihak golongan hitam. Tapi ada pula yang bilang, dia itu orang baik. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Kenapa begitu? Karena orang jahat bisa saja berbuat baik, dan orang baik bisa saja berbuat jahat. Karena di dalam jiwa kita bermukim dua sifat manusia, yaitu baik dan jahat. Sewaktu-waktu salah satu pasti digunakan oleh diri kita baik sadar maupun tak sadar. Soto diam termenung. Apakah dia merenungi kata-kata gelatua? Entahlah. Yang jelas matanya kembali memandang pertarungan yang bagai disaksikan oleh Seng Purnama di angkasa. Karena kemunculan Seng Purnama itulah maka pantai itu menjadi terang dan setiap gerakan bisa dilihat dari tempat Soto dan si Gila Tuak duduk dengan santai. Gila Tuak mengibaskan tangannya. Hanya jari telunjuknya yang dikibaskan menyentil pelan. Pada saat itu, tubuh naga dipater sentak mundur. Padahal ia punya kesempatan melumpuhkan bida dari jalang lewat belakang. Tubuh yang terpental mundur itu membentur batu karang yang tadi reta akibat dijadikan sasaran pukulan tenaga dalam mereka berdua. Keadaan seperti itu, dimanfaatkan oleh bida dari jalang untuk mengibaskan rambutnya. Dan sekali ini naga dipater pelanting jatuh dalam jarak lima langkah dari tempatnya. Diam-diam Soto memperhatikan gerakan jari Gila Tuak yang mengibas dalam sentilan pelan tadi. Ia menaruh curiga, namun tidak tahu apa alasannya mencurigai jarinya Gila Tuak. Yang jelas, kakek berambut putih rata itu tetap memperhatikan ke arah pertarungan. Bahkan sekarang Soto mendengar kakek itu mendenguskan napas satu kali lewat hidungnya. Soto buru-buru memandang ke arah pertarungan. Kala itu naga dipater sentak ke belakang lagi dengan tubuh melengkung, kepala sedikit tertunduk. Dari mulutnya keluar darah segar. Bida dari jalang baru saja bangkit akibat pukulan jarak jauhnya naga dipater yang mengempaskan tubuhnya ke pasir pantai. Melihat hal itu, Bida dari jalang merasa heran. Mengapa naga dipa memuntahkan darah? Keheranan itu disembunyikan. Bida dari jalang segera mengangkat tangannya ke atas, kedua kakinya tegak. Dan sekarang satu kakinya diangkat dengan terlipat ke belakang. Tangan kanan yang terangkat lurus ke atas itu memercikan bunga api warna biru, sepertinya ujung tangan itu berhasil menangkap petir di sela terangnya Purnama. Kemudian, tangan tersebut segera dikibaskan ke depan, ke arah naga dipa. Dilakukannya seperti Bida dari jalang memercikan air pada tubuh naga dipa. Dari kibasan tangan tersebut, memerciklah bunga api ke tubuh naga dipa. Begitu banyaknya bunga api berwarna biru kemerah-merahan itu, sehingga naga dipa terguling-guling di pasir sambil memekik keras-keras. Ia menjadi kalang kabut karena merasakan hawa panas sedang menyerang tubuhnya. Karena ia berguling-guling di pasir, maka yang seharusnya pakaiannya terbakar menjadi padam. Hampir saja tubuhnya hangus terbakar jika tidak segera berguling-guling. Karenanya ia segera bangkit dan berdiri dengan tegar kembali. Bida dari jalang sedikit kecewa atas serangannya yang terhitung gagal itu. Namun ia masih memperlihatkan kesigapannya dalam melawan naga dipa. Jelas sudah, nawang banyak kehabisan kekuatan tenaga dalamnya gara-gara racun birah itu, gumam gila tuak. Kalau tidak, pasti ia tidak selamban ini dalam melawan naga dipa. HMM, payah sekali dia itu. Pasti hatinya tadi tergoda birahi begitu memandang lawannya yang tampan. Kalau tidak tergoda birahi, tidak mungkin ia banyak melakukan kelengahan. Tiba-tiba Suto berkata, kek, kepala kukok masih puyeng saja? Kalau begitu, sebaiknya kita segera pulang saja. Kamu telah mabuk akibat tuak tadi. Dengan tidur dan beristirahat, rasa pusingmu, itu akan hilang. Apakah kita perlu pamit pada bibi nawang dulu, kek? HMM, ya, ada baiknya kita pamit ke sana dulu. Maka, gila tuak segera membawa Suto melangkah mendekati pertarungan yang tiada habisnya itu. Suto digandengnya, dan langkah mereka tampak santai sekali. Suto sempat bertanya, kenapa kakek tidak membantu bibi? Kalau tidak terpepet, jangan mencampuri urusan orang lain, sebab tugas utama kita sebagai manusia adalah mengurus dirinya sendiri. Kalau diri kita sudah diurus dengan benar dan baik, maka sekali tempo boleh kita mengurus orang lain, asal demi kebaikan. Sebab, dengan ikut campur urusan orang lain, berarti kita harus sudah siap menanggung akibat buruknya. Mereka semakin dekat dengan bida dari jalang. Langkah kaki mereka pun terhenti. Pertarungan bida dari jalang juga ikut terhenti. Dengan wajah pucat bida dari jalang berkata ketus kepada si gila tuak, Jangan ikut campur urusanku. Oh, tidak. Aku hanya mau pamit saja. Aku bosan nonton pertarunganmu yang berteletel. Kamu seperti anak kemarin sore yang baru lulus mencapai jurus-jurus dasar. Suto ngantuk, ia perlu istirahat. Jadi aku pulang bersamanya kepada pokanku. Suto menyahut, Bibi, terima kasih atas pertolongan Bibi tadi. Aku jadi selamat dari kombang hitam. Hati bida dari jalang tersentuh juga mendengar ucapan itu. Namun ia terpaksa harus melompat dan bersalto ke belakang satu kali, karena ia merasakan ada hawa panas yang dilancarkan dari tangan agadipa. Akibatnya, begitu ia menghindar, tubuh Suto menjadi sasaran hawa panas itu. Awas Suto teriak bida dari jalang. Dengan cepat, gila tuak melintangkan tongkatnya di depan Suto, dan hawa panas yang mampu melelehkan baja dalam waktu singkat itu menjadi berbalik arah menuju ke pengirimnya. Nagadipa kaget mengetahui pukulannya yang dinamakan gayung iblis itu bisa dikembalikan oleh seseorang. Ia segera menghindari pukulannya sendiri itu, dan pukulan tersebut menghantam lautan. Kroos. Suaranya sangat keras. Air lautan bergolak bagai diguncang gempa. Nagadipa hanya bertanya dalam hati. Siapa kakek tua itu? Hebat sekali dia. Bisa menahan pukulan gayung iblis saja sudah cukup hebat, apalagi bisa mengembalikan. Delapan. Gila tuak, pergilah secepatnya, aku tak butuh penonton. Kata-kata bida dari jalang itulah yang membuat Nagadipa terperanjat. Matanya sempat terbelalak seketika, dan hanya sekejap. Ia jadi ingat pesan almarhum gurunya ketika masih hidup. Jangan sekali-kali kamu bikin perkara dengan tokoh tua di rimba persilatan yang bergelar si gila tuak. Hindarilah dia, kapan saja kamu bertemu dengan gila tuak. Orang itu bisa menjadi ganas dari orang yang paling ganas di bumi ini. Kesaktiannya tak sebanding denganmu. Aku saja ada di bawahnya. Karena itu, si gila tuak sangat ditakuti oleh tokoh-tokoh dunia persilatan, sehingga dia dikenal dengan julukan gila tuak. Kerjanya menjagal siapa saja yang bikin perkara dengannya. Nagadipa baru percaya betul dengan pesan almarhum gurunya itu. Ia telah melihat sendiri kehebatan gila tuak yang mampu menahan pukulan gayung iblis, bahkan mampu mengembalikannya juga. Sebab itu, setelah ia mendengar nama gila tuak, nyalinya jadi ciut. Dan pada waktu bidadari jalang berbicara dengan gila tuak, diam-diam nagadipa segera menghindar dengan berlari cepat bagaikan kilat menyusuri tepian pantai. Kakek, lihat orang itu telah lari seru-suto sambil menarik-narik jubahnya gila tuak. Bibir berkumis putih itu menyunggingkan senyum tipis. Tetapi wajah bidadari jalang menjadi cemberut berang. Ia kecewa atas kehadiran gila tuak, yang membuat lawannya menjadi ketakutan. Aku tidak suka dengan caramu, gila tuak. Apa maksudmu gila tuak berkata dengan santai, seakan meremahkan kegeraman bidadari jalang. Kau banyak ikut campur pertarunganku tadi. Kau pikir aku tidak tahu, kau telah melancarkan pukulan jarak jauhmu beberapa kali ke arah nagadipa. Senyum tipis kembali mekar. Kulakukan demi menyelamatkan jiwamu, katanya dengan kalem. Aku bisa mengatasinya sendiri. Aku tidak perlu bantuanmu. Kalau kubiarkan saja dia menyerahmu, kau pasti akan habis diminasakan oleh nagadipa. Aku tahu, kekuatanmu semakin berkurang, nawang ceresni. Ku rasa itu karena racun birahi yang bersarang di dalam tubuhmu. Bidadari jalang ingin membantah lagi, namun segera ia menarik nafas, karena menyadari kata-kata itu memang benar. Kekuatannya semakin berkurang, ia menjadi cepat lemah. Dengan pukulan-pukulan yang tak berbegitu tinggi bobot tenaganya saja ia bisa dibuat limbung. Kalau saja tadi si Gilatwak tidak ikut campur secara sembunyi-sembunyi, ia memang sudah habis di tangan nagadipa. Menyadari hal itu, bidadari jalang bertambah cemas. Sekalipun ia sembunyikan kecemasan tersebut namun Gilatwak tetap bisa merasakannya. Maka, Gilatwak pun berkata, sudahlah, lupakan dulu tentang nagadipa dan dendamnya. Kita bicara di pondoku saja. Banyak hal yang perlu kita bicarakan tentang bocah tanpa pusar ini, juga tentang penyakitmu itu. Bidadari jalang menghempaskan napas kuat-kuat. Wajahnya masih cemberut. Tapi agaknya ia tidak mempunyai pilihan lain. Kalau saja ia ngotot dan tetap merebut suto dari tangan Gilatwak, jelas ia akan hancur di tangan saudara seperguruannya. Seandainya ia tidak dalam keadaan lemah, mungkin ia masih mau melayani pertarungannya dengan Gilatwak, walau ia tahu lelaki itu tak bisa mati begitu saja. Baiklah, mari kita tinggalkan tempat ini, kata bidadari jalang dengan wajah masih ketus cemberut. Ia pun segera melangkah lebih dulu. Tiga langkah kemudian ia berhenti, memandang suto yang diam saja, yang menatap panah padanya. Sementara itu, Gilatwak sendiri tidak segera bergerak. Gilatwak diam bagaikan patung. Matanya menatap lurus kepada bidadari jalang dengan kesan aneh pula. Tentu saja hal itu membuat Dahi bidadari jalang berkerut. Ayo, suto, kita pergi sekarang. Kamu mau digendong aku atau digendong kakek tua itu? Kata bidadari jalang kepada suto. Namun bocah itu diam saja. Kedua tangannya terlipat di dada. Rambutnya yang pelontos dibiarkan tertiup angin malam pada bagian depannya. Jaraknya berdiri mematung aneh itu ada tiga langkah dari tempat Gilatwak berdiri. Tepatnya di samping kanan agak ke depan dari Gilatwak. Hei, bocah tulis enta bidadari jalang dengan hati dongkol. Ditanya kok diam saja. Apa kau bisu, hah? Semakin heran bidadari jalang melihat suto tersenyum. Sambil tetap berlipat tangan di dada, bocah itu bergerak lebih menjauhi Gilatwak. Langkahnya kalem-kalem saja, seakan acuh tak acuh dengan Gilatwak maupun bidadari jalang. Gilatwak, ayolah, bawa anak itu ke pondokmu. Berangkatlah dulu, jawab si Gilatwak dengan suara datar. Tidak bisa. Kau pasti akan menipuku kalau kita tidak berangkat bersama. Kau akan larikan anak itu ke tempat lain. Berangkatlah dulu dan bawa anak itu. Semakin datar suara Gilatwak, semakin pelan nadanya, semakin curiga pula hati bidadari jalang dibuatnya. Mata perempuan cantik itu cukup tajam memandang Gilatwak yang punya pandangan lurus ke depan. Pandangan matu kakek tua itu bagaikan penuh beban yang tertahan. Mau tak mau bidadari jalang mendekat kembali dan berkata dengan matu menyipit ketus. Aku tidak butuh kelakarmu saat ini, tau. Jangan main-main denganku, Gilatwak. Jawaban yang keluar dari mulut Gilatwak hanya, pergilah, bawa lari anak itu. Lekas. Hei, ada apa kau ini, hah? Kenapa kau tidak segera bergerak untuk pergi? Jangan banyak, tanya. Lekas pergi bersama Suto Lekas kali ini Gilatwak gemetar tangannya. Terlihat oleh bidadari jalang tongkat yang dipegang Gilatwak juga ikut bergerak-gerak dalam getaran lembut. Semakin heran dan curiga bidadari jalang saat itu. Bahkan ia pun mendengar dengus nafas tertahan dari hidung Gilatwak. Apa yang terjadi sebenarnya bisik bidadari jalang berkesan tegang di dalam hatinya. Seseorang telah menahan inti ragaku. Apa tanda seru bidadari jalang tersentak kaget walau tak harus berucap kata dengan keras. Aku tak bisa bergerak. Kembali Gilatwak berkata dengan suara bisik yang amat pelan. Kepala Gilatwak memang bisa bergerak. Ia memandang ke kiri dan kanan. Kedua tangan itu pun bisa bergerak bebas. Tetapi kedua kaki si Gilatwak tak bisa digerakkan sedikit pun. Diangkat sejengkal pun tak bisa. Dengus-dengus nafas tertahan berat itu menandakan Gilatwak sedang berusaha mengangkat salah satu kakinya. Namun kakinya tetap seperti tertancap di tanah pasir pantai. Kaki itu bagai ada yang memegangi dari dalam tanah. Melihat keadaan si Gilatwak yang ternyata tidak main-main itu, bidadari jalang semakin tegang dalam keheranannya. Kemudian ia mencoba menarik tangan Gilatwak. Namun tubuh tua itu tidak mampu bergeser dari tempatnya berpijak. Gilatwak akhirnya menghentakan kedua tangannya dengan satu kekuatan dalam yang cukup besar. Kekuatan dorong kedua tangan itu biasanya dipakai untuk menggeser pintu gua dari batu besar, atau menumbangkan pohon yang berukuran sedang-sedang saja. Anehnya, tubuh tua Gilatwak tidak mampu terdorong ke belakang. Hanya meliuk sebentar dan kembali lagi, seperti sebongkah karat yang tertancap kuat di salah satu dasar lantai. Siapa yang mengganggumu begini gumam bida dari jalang dengan mata memandang sekeliling, penuh kecurigaan. Entahlah. Aku belum menemukan dari mana asal kekuatan gaib yang menahanku bergerak ini. Coba gunakan tenaga dalammu untuk melompat dari tempat ini. Sudah ku coba tadi, jawab si Gilatwak masih pelan sekali suaranya, tapi tak bisa melawan kekuatan ini. Kepalaku malah terasa sakit akibat tenaga dalammu yang kupakai tertahan kuat-kuat. Bida dari jalang memunggungi Gilatwak, matanya memandang tajam ke arah semak pantai, ke arah batang-batang kelapa, ke daerah gundukan karang yang tadi retak dalam pertarungannya dengan agadipa, dan kemana saja matu itu menatap tajam. Namun ia tidak menemukan bayangan sosok siapapun di sana. Tiba-tiba Bida dari jalang menggerakkan kakinya memutar dan menendang dada Gilatwak dengan keras. Hai hai, buuk. Uh, tanda seru Gilatwak mendelik karena terkena tendangan putar dari kaki Bida dari jalang. Tendangan itu biasanya bisa merubuhkan batang pohon. Namun kali ini tak mampu membuat tubuh tua itu bergeser dari tempatnya. Bahkan Gilatwak sedikit meringis merasakan sakit di dadanya akibat terkena tendangan keras. Monyet burik cacinya dengan dongkol. Kenapa kau menyerangku, hah? Maaf. Maksudku membuatmu supaya tumbang dan bebas dari kekuatan yang menahan kakimu. Iya. Tapi dadaku mau jebol rasanya, tolol. Bida dari jalang menahan tawa geli jadinya. Ia jadi iba melihat Gilatwak jadi terengah-engah akibat menahan tendangan tadi. Aih, gila. Apa-apaan sebenarnya ini geram Bida dari jalang. Ia masih sesekali memandang berkeliling mencari sumber kekuatan yang mengganggu Gilatwak. Lalu tiba-tiba ia melompat pergi dalam kecepatan tinggi, yang tak mampu dilihat oleh metu, telanjang. Angin kepergiannya membuat pasir-pasir pantai menyebar kemana-mana, termasuk memercik ke wajah Gilatwak. Tangan lelaki tua itu buru-buru meraup wajahnya beberapa kali, membersihkan jenggotnya yang terkena percikan pasir, dan akhirnya meludah beberapa kali, karena ada beberapa butir pasir yang masuk ke mulutnya. Setan alas katanya memaki dengan suara pelan. Cuih, cuih. Gerakan Bida dari jalang menimbulkan suara mirip bambu kecil diputar-putarkan dengan menggunakan tali. Wung, wung, wung. Berkeliling di sekitar semak pantai. Kadang menjauh, kadang melintas di depan Gilatwak dan menjauh lagi, lalu mendekat kembali. Tiba-tiba perempuan berambut panjang itu sudah berdiri kembali di depan Gilatwak dengan jubahnya melambai-lambai tertiup angin. Tidak ada siapapun di sekitar sini, Gilatwak. Aku sudah memeriksanya, kata Bida dari jalang. Gilatwak menggeram dengan napas terhempas. Merasa jengkel sekali dengan keadaannya. Kunyuk remes makinya dalam geram. Siapa yang berani mempermainkan aku begini sebenarnya lalu, kedua tangannya terangkat ke atas. Tongkatnya melintang dan dipegangi dengan kedua tangan. Tongkat itu bagaikan sesuatu yang keras dan dipakai untuk mengangkat tubuhnya. Ia seperti orang bergelayutan di salah satu dahan pohon. Higih Gilatwak mengerahkan tenaganya untuk mengangkat kedua kaki. Hingga wajahnya memarah, ternyata belum juga berhasil mengangkat tubuh. Terus, kerahkan terus tenagamu. Ku bantu menggempur bagian bawahnya, kata Bida dari jalang. Lalu, tangan kiri bergerak menyentak ke depan. Sebuah kekuatan tenaga dalam dilancarkan melalui tangan tersebut. Hawa panas terasa menggempur kaki Gilatwak. Dan lelaki tua itu pun berteriak kepanasan. Wow! Bida dari jalang berhenti melakukannya. Tangan Gilatwak turun kedua-duanya. Tetapi tongkatnya masih tinggal di atas. Bagai tergantung pada suatu tiang gawang. Walau tanpa penyangga, tongkat itu tetap diam tak bergerak, sehingga menimbulkan perasaan heran bagi orang yang belum tahu kehebatan ilmu Gilatwak. Hati-hati, Tolol. Jangan terkena matuk kakiku. Hantam saja tanahnya dan aku akan mengangkat tubuhku sentak Gilatwak semakin jongkol pada Bida dari jalang. Baik, baik. Ayo, lakukan lagi. Angkat tubuhmu dengan kekuatan penuh dan aku akan mendongkel tanahnya. Tongkat yang tetap diam melintang di atas kepala Gilatwak itu kembali digunakan sebagai pepegangan kedua tangannya. Lalu, begitu Gilatwak mengerahkan tenaga untuk mengangkat tubuhnya, Bida dari jalang mengerahkan tenaga jarak jauhnya untuk menghantam tanah yang dipakai berpijak kedua kaki tua itu. Hiat teriak Bida dari jalang dengan kedua tangan diarahkan ke depan, agak bawah, dan dari telapak tangan itu keluarlah asap tipis yang menyembur ke arah tanah sekitar kaki Gilatwak. Kedua tangan Gilatwak sendiri gemetar saat menarik dirinya ke atas. Tetapi usaha itu agaknya masih juga belum berhasil. Gilatwak bagai sebuah gunung yang sukar digeser sedikitpun. Mereka saling menghempas napas dengan metu beradu pandang. Angin malam masih berhembus mempermainkan jubah kedua tokoh sakti itu. Rembulan di langit bagai kian terang, sehingga apa saja yang ada di sekitar mereka dapat terlihat jelas. Termasuk wajah Suto yang sejak tadi tersenyum-senyum sinis, juga kelihatan jelas oleh metu Bida dari jalang. Terbersih pikiran licik di otak Bida dari jalang, ku larikan saja si Suto itu. Ini adalah kesempatan menculik si Suto. Dengan keadaan seperti ini, Gilatwak tak akan mampu mengejarku. Aku bebas membawa lari Suto kemana saja. Belum sempat Bida dari jalang melangkah mendekati Suto, mulut Gilatwak sudah menghamburkan kata. Bawalah pergi bocah itu, nawang. Biarkan aku di sini mengalahkan kekuatan gaib ini sendirian. Yang penting, selamatkan dulu bocah itu, jangan sampai ada yang mengganggunya. Bawalah ke tempatmu, atau kemana saja. Aku pasti bisa mencari jejak kalian melalui tongkatku ini. Tak ada jawaban dari Bida dari jalang. Tetapi hati perempuan yang rambutnya ikut meriap-riap karena hembusan angin itu berkata-kata sendirian. Wah, percuma saja kalau bocah itu kularikan. Gilatwak bisa mencarinya menggunakan tongkatnya. Rupanya ia telah menyedot sebagian kekuatan kecil pada bocah itu dan menyimpannya pada tongkatnya. Tentu saja kemana saja aku menyembunyikan Suto, tongkat itu bisa menunjukkan di mana raga Suto berada. Ah, sial! Sepertinya tak ada kesempatan bagiku untuk menculik si Suto. Nawang, lakukanlah apa yang ku katakan tadi. Jangan dam saja. Baiklah setelah berkata begitu, Bida dari jalang mendekati Suto. Langkahnya biasa-biasa saja. Namun, tiba-tiba di luar dugaan tubuh yang berparas cantik itu tersentak ke belakang bagai diseruduk tiga ekor banteng. Tubuh Bida dari jalang terpental melayang sampai kira-kira tujuh langkah jauhnya. Tentu, saja hal itu membuat metusi Gilatwak terbelalak seketika. Buru-buru ia menatap Suto dengan metusi sedikit menyipit tajam. Tak mungkin bocah itu mampu membuat Bida dari jalang terpental sebelum menyentuh tubuhnya. Eh dan! Kekuatan dari mana yang dimiliki Suto itu pikir Gilatwak. Bida dari jalang bangkit sambil memaki-maki, bocah celeng. Landak bunting kau, ya? Kenapa kau menyerangku? Hah perempuan itu melangkah cepat dengan gusarnya. Kau ingin membunuhku, ya? Ia tanda seru. Tangan perempuan itu bergerak cepat, menampar wajah Suto. Tapi tiba-tiba gerakan tangan itu mampu ditangkis cepat oleh tangan kiri Suto. Dan tiba-tiba tangan kanan Suto menyodok ke depan dalam keadaan pangkal telapak tangannya terbuka, menghantam ulu hati Bida dari jalang. Berdok! Uhak Bida dari jalang terhempas mundur tiga langkah dengan menggeloyor, nyaris mementur tubuh Gilatwak. Kedua tokoh sakti itu sama-sama semakin membelalakan mata. Suto tetap diam dengan berdiri tegak, bagaikan seorang jagoan yang tidak kenal mundur setapak pun. Wajahnya masih menampakkan kesinisan. Sikapnya jelas bermusuhan. Tak ada lagi sikap bocah dan wajah kanak-kanaknya. Babi dungurutuk Bida dari jalang. Anak itu harus diberi pelajaran biar tidak ngelunjak. Kemudian tangan kanan Bida dari jalang dihentakan ke depan dalam keadaan kedua jari lurus dan keras. Cepat-cepat tongkat si Gilatwak menghantam tangan itu. Blok! Uh Bida dari jalang memekik kesakitan. Pergelangan tangannya menjadi sedikit memar akibat pukulan tongkat itu. Padahal Gilatwak menghantamkan tongkatnya tidak begitu keras. Cukup pelan namun cepat. Dan tentu saja tongkat itu dialiri tenaga dalam dari tubuh Gilatwak. Barangkali akan hancur jika pukulan pelan tadi dihantamkan pada sebongkah batu kali. Bida dari jalang menatap marah pada Gilatwak. Pergelangan tangannya dipegangi. Ia bukan saja merasa ngilu, tapi juga sekujur tubuh jadi semutan sesaat. Mengapa kau menyerangku, tua bangka? Pukulanmu itu akan mematikan Suto. Ingat, dia hanya seorang bocah, kata Gilatwak dengan suara rendah. Tapi rupanya dia mempunyai ilmu yang tidak bisa dianggap penting. Dua kali dia nyaris membunuhku, Gilatwak. Itu bukan kekuatannya. Bida dari jalang terdiam seketika. Mau membantah, namun tak jadi. Ia segera memandang Suto yang masih berdiri dengan kedua kaki sedikit merenggang. Seakan ia siap menunggu serangan lagi. Gilatwak kembali berkata dengan suara pelan, seseorang telah mengendalikan dia dari suatu tempat. Jelas orang itu memusuhi aku, karenanya aku dibuatnya tak bisa bergerak begini. Siapa orang yang telah mengendalikan bocah itu sebenarnya? Bida dari jalang menghempaskan nafas, membuang sebagian kemarahannya. Lalu, ia berkata dengan suara pelan juga. Bagaimana kalau ku pancing dengan serangan, supaya kau bisa mengetahui, jurus-jurusnya siapa yang dipakai oleh Suto? HMM, boleh saja. Tapi awas, jangan sampai melukai tubuh bocah itu. Kau dan aku akan menderita kerugian besar jika bocah itu sampai mati atau sakit karena seranganmu. Kucoba untuk hati-hati bisik bida dari jalang. Langkah perempuan cantik itu menjauh isi gila tuak. Seakan ia mencari tempat untuk bertarung dengan Suto, ia mengambil jarak tertentu dengan sikap siap menyerang atau bertahan. Siapa kau sebenarnya, hah bentak bida dari jalang. Suto hanya diam dan tersenyum sinis. Cukup lama ia memandangi bida dari jalang dengan sorot pandangan mati seorang lelaki dewasa yang nakal. Bida dari jalang menjadi gelisah dipandang nakal begitu. Namun ia berusaha mengendalikan perasaannya agar tidak terpancing oleh pandangan nakal Suto. Katakan, siapa dirimu sebenarnya? Karena kami tahu, kau bukan Suto. 9. Bocah berumur 8 tahun itu, masih tetap menunggu serangan dari bida dari jalang. Pada saat itu, gila tuak sengaja diam tak ikut menyerang Suto, sebab ia ingin mengetahui gerakan jurus yang digunakan Suto nanti. Ia pun yakin, kekuatan aneh yang membuat kedua kakinya bagai tertancap kuat di tanah itu pasti datang dari ulah orang yang sama. Dalam hati, gila tuak mengerutu sendiri. Sial. Ternyata tidak mudah mendapatkan bocah tanpa pusar itu. Ada-ada saja perintangnya. Bocah sinting itu ternyata punya kekuatan keramat tersendiri. Kalau dia berhasil mewarisi ilmu-ilmuku, sudah pasti dia akan menguas air rimba persilatan. Dia akan menjadi seorang pendekar tanpa tanding. Karena keberadaannya yang tanpa pusar alias tidak punya udel itu, telah mewarisi kekuatan keramat, diantaranya ia tidak mudah lelah, napasnya panjang dan otot-ototnya pun kuat. Sayang sekali kalau sampai ia jatuh di tangan manusia sesat dan dikuasai oleh orang-orang dari golongan hitam. Saat itu, bocah tanpa pusar mengusap-usap dagunya yang tanpa selembar rambut pun, tapi sepertinya ia merasa mempunyai jenggot yang sedikit panjang. Gerakan matanya liar dan nakal bersama senyum orang dewasa yang dibawakannya. Pada waktu bidadari jalang melancarkan pukulan jarak jauhnya yang tidak terlalu berat ukurannya, Suto melenting ke atas dan bersalto satu kali, kemudian dari posisinya yang sedang bergerak turun itu dia menghentakkan kedua tangannya ke depan, ke arah bidadari jalang. Wow-os! Semburan api meluncur dari kedua telapak tangan Suto. Hampir saja semburan itu mengenai rambut bidadari jalang. Untung saja perempuan itu segera melompat ke belakang dalam gerakan salto juga. Gila Tuak terperanjat. Hatinya seketika itu berkata, Edan! Itu jurus tapak bromo. Segera mulut si gila Tuak berserup pada bidadari jalang dari tempatnya berdiri. Nawang! Mundurlah! Lekas! Berdiri di belakangku, Nawang! Mendengar nada suara gila Tuak yang tegang, firasat Nawang Tresni alias bidadari jalang itu, mengatakan bahwa dirinya adalah mancaman yang membahayakan. Agaknya si gila Tuak benar-benar mempunyai keputusan yang harus dipatuhi. Maka dengan gerakan melayang tinggi, kaki satu lurus menendang ke samping ke arah kepala Suto, yang saat itu juga kembali melayang untuk menyerang, bidadari jalang berusaha tiba di dekat gila Tuak. Tendangan samping yang terbang itu meleset pada sasarannya, karena tubuh Suto berhasil merunduk. Pada saat tubuh bidadari jalang terbang di atas kepalanya, tangan kiri Suto menghentak ke atas, dan tepat mengenai paha bidadari jalang. Plok! Uuhabida dari jalang tidak merasakan sakit, namun merasa kaget dan geli. Ia seperti mendapat godaan dari tangan iseng seorang lelaki dewasa. Hatinya jadi berdesir dan dek-degan. Dia kurang ajar padaku, gila Tuak. Dia bukan Suto. Aku mengenal jurus tapak beromo tadi. Dia mau memancing geirahku. Karena dia malaikat tanpa nyawa. Hah tanda seru bidadari jalang terkejut. Bukankah malaikat tanpa nyawa itu sudah kau bunuh? Ya, tapi murid malaikat tanpa nyawa itu masih penasaran ingin membalas dendam atas kematian gurunya padaku. Satu-satunya murid dari malaikat tanpa nyawa adalah Cadaspati. Ia menguasai ilmu tapak beromo dan inti neraka. Ilmu inti neraka bisa disusupkan ke tubuh seseorang dari jarak jauh, dan orang itu jadi mewakili dirinya. Suto jadi sasaran untuk melancarkan serangan dendamnya padaku. Jangan kau ikut campur dulu, nawang. Diamlah di belakangku. Dia perlu kuhadapi sendiri, biar tak timbul korban lain. Sambil bergerak ke belakang gila tuak, bidadari jalang membenarkan kata-kata gila tuak itu di dalam hatinya. Bahkan di dalam hati pula perempuan itu berkata, pantas bocah itu mampu membuatku terpental sebelum ku pegang. Rupanya Cadaspati yang mengendalikan Suto dari jauh. Tapi di mana ia bersembunyi? Sejak tadi tak kulihat orang bersembunyi di sekitar sini, licik. Ia sengaja menggunakan raga bocah tanpa pusar itu, karena ia tahu bahwa aku dan gila tuak tidak berani melukai atau membunuh Suto. Dalam keadaan seperti itu, maka Cadaspati merasa punya perisai sendiri dalam melakukan penyerangannya kepada gila tuak. Terbayang dalam benaksi bidadari jalang pada saat ia bertemu dengan malaikat tanpa nyawa dan cadaspati di lareng gunung layon. Pertemuan para tokoh terjadi di lareng gunung itu. Dari partai pengemis, diwakili oleh si bongkok pencabut uban, dari partai pengembara diwakili oleh pendekar gusi berdarah, dari partai pertapa sakti diwakili oleh si dewa tembang, dari partai pelacur sakti diwakili oleh Nyai Ganjen Pemikat, dari partai banci keramat diwakili oleh Mahesagin Chu, dan dari partai perampok diwakili oleh malaikat tanpa nyawa yang selalu didampingi Cadaspati, serta tokoh-tokoh lainnya pun hadir termasuk bidadari jalang dan si gelatuak. Dalam pertemuan memilih tanding untuk melawan tiga pendekar Tibet itulah, bidadari jalang bertemu dengan Cadaspati. Bertubuh kurus kering, rambutnya panjang acak-acakan, matanya cekung, jenggotnya abu-abu, bersenjata cambuk tiga lidah. Gerakannya begitu gesit, sehingga bidadari jalang merasa maklum jika kali ini bocah tanpa pusar itu mampu bergerak segesit belut putih. Tak heran juga jika Suto sebentar-sebentar mengusap dagunya, karena yang hadir dalam raganya adalah ilmu dan gerakan Cadaspati yang senang mengusap-usap jenggot kelabunya. Bahkan bidadari jalang tidak merasa heran lagi melihat Suto kembali melancarkan pukulan jarak jauhnya ke arah gelatuak. Dan pukulan tanpa bentuk, tanpa wujud serta tanpa hawa itu berhasil ditangkis oleh gelatuak dengan memutarkan tongkatnya di bagian depan. Pukulan itu terbuang ke samping, menghantam batang pohon kelapa, membuat pohon kelapa itu kering seketika tanpa membuat buah-buahnya jatuh, bahkan selembar daunnya pun tak ada yang berguguran ke tanah. Benturan tenaga dalam yang sempurna dengan batang kelapa itu hanya menimbulkan bunyi seperti sarung dikibaskan di udara. Wugah. Dengan tanpa menggerakan kaki, gelatuak ganti menghentakan ujung tongkatnya ke arah gundukan batu karang. Zubuk. Dari ujung tongkat itu keluar sinar merah membara, meluncur menghantam gundukan batu karang, lalu memantul balik dalam bentuk sinar putih perak dan menghantam tubuh Suto dari belakang. Wus. Wuhak Suto tersentak ke depan. Mestinya jatuh tersungkur, namun ia begitu lincah, hingga dapat berguling di tanah dan dalam waktu dekat sudah berhasil berdiri lagi dengan satu lentingan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Jelek. Kedua kaki bocah itu menapak mantap bagaikan kedua kaki orang dewasa yang kekar. Hihihihi, kali ini Suto tertawa. Dan suara tawa yang mengekeh itu semakin membuat gelatuak serta bida dari jalang semakin yakin, bahwa tawa itu adalah milik murid terkasih malaikat tanpa nyawa. Pandai juga kau memukulku tanpa harus melukai, gelatuak, katanya dengan suara besar sedikit serak. Jelas bukan suara Suto. Kalau kau memang masih menyimpan dendam padaku, hadapilah aku tanpa harus menggunakan raga bocah itu. Hohoho, justru aku menggunakan raga bocah ini supaya aku terlindung dan aku bisa membuatmu hancur berkeping-keping. Bukankah kau hanya bisa mati di tangan bocah tanpa pusar? Hohohoho. Sekarang saatnya aku membalas dendam atas kematian guruku. Bida dari jalang yakin, bahwa Cadas Pati telah salah duga. Ia sangka gelatuak bisa mati di tangan bocah tanpa pusar, padahal sebelum ilmunya diturunkan pada bocah tanpa pusar, gelatuak sulit dibunuh oleh senjata apapun dan oleh pendekar manapun. Kesalahpahaman itulah yang membuat Cadas Pati begitu semangatnya membalas dendam kepada gelatuak menggunakan raga Suto. Tiba-tiba tangan Suto bergerak memutar-mutar keduanya. Gerakannya acak-acakan. Tubuhnya berputar pula dengan putaran tak menentu arah. Ia seperti bocah kesurupan. Suara geram yang timbul dari mulutnya seperti suara seekor singa terjepit pohon. Pada waktu itu, gelatuak menggenggah merat ujung tongkatnya. Ujung tongkat bagian bawah menancap di tanah, tepat di depannya. Kini kedua tangan gelatuak berpegangan pada kepala tongkat yang merapat di ulu hati. Posisi tongkat itu sedikit miring ke depan. Kepala gelatuak agak tertunduk dan memejamkan mata. Hawa dingin mulai terasa meresap sampai ke tulang. Bida dari jalan sadar, bahwa hawa dingin yang hadir saat itu bukan hawa dingin dari laut, melainkan dari gerakan tangan Suto yang memancarkan tenaga dalam berhawa dingin. Maka, bida dari jalan pun segera memusatkan konsentrasinya dengan merapatkan tangan kanannya ke pertengahan dada dalam posisi telapak tangan terbuka dan jempolnya terlipat. Ia pun sedikit memejamkan matanya untuk mengeluarkan hawa panas dari setiap pori-pori tubuhnya. Angin berhembus kencang pada saat Suto berhenti bergerak gelah itu. Kini kedua tangannya terangkat ke atas dengan telapak tangan tengadah. Kedua tangan bocah itu bergetar, mulutnya bagai meraungkan lolongan kecil. Semakin lama, semakin hadir mencekam udara dingin itu. Angin kencang dan guntur menggelegar di angkasa dengan sesekali kilatan cahaya petirnya menyambar-nyambar. Anehnya, rembulan tetap ada dan tetap menerangi bumi. Kilatan cahaya petir bagai berjalan mengelilingi bagian atas si gila tewak dan bida dari jalang. Sepertinya kilatan cahaya petir itu ingin menyambar habis tubuh gila tuak, namun ada sesuatu zat yang melindungi tubuh si tua bangka tersebut. Dan tiba-tiba kedua tangan Suto turun dengan gemetar serta pelan-pelan. Tangan itu merapat di depan ketiaknya. Lalu, sebelum tangan itu dihentakan keduanya ke depan, terdengar seruan dari Suto. Guntur colok Sukma. Hiyaat. Kedua telapak tangannya didorongkan ke depan, dan dari telapak tangan itu memancarlah ribuan, bahkan jutaan, jarum bernyala membara. Jarum-jarum yang membara itu mengerombol dan meluncur ke arah dada gila tuak. Dengan cepat si gila tuak itu membuka telapak tangannya di depan dada. Dari telapak tangan gila tuak menyemburlah dua cahaya hijau muda yang memisah ke dua arah. Kedua bayis cahaya hijau itu membentur masing-masing gerombolan jarum-jarum membara. Akibatnya, jarum-jarum berwarna merah menyala itu bagai tertahan di udara, tak bisa menembus maju. Bahkan makin lama makin terdesak mundur. Bayis cahaya hijau itu begitu kuat menekan gumpalan cahaya membara dari tangan suto. Tubuh bocah itu tampak bergetar menahan kekuatan yang mahadasyat ingin membalik ke dirinya. Gila tuak tetap tenang, walau tubuhnya mulai berkeringat. Tangan kanannya yang memancarkan dua bayis cahaya hijau itu gemetar, dan matanya jadi merah. Bida dari jalang melihat hal itu dengan tegang. Sesekali ia memandang ke langit di mana petir-petir masih berusaha melesat ke arah gila tuak dan memantul balik dengan suaranya yang menggelegar. Ombak laut pun mulai mengamuk, bergulung-gulung di tengah samudera menuju ke tepian. Bida dari jalang menjadi cemas melihat jutaan jarum membara semakin dekat dengan telapak tangan suto. Itu pertanda jarum-jarum membara kian terdesak. Jika sampai tenaga itu masuk kembali ke dalam telapak tangan suto, pikir bida dari jalang. Maka cahaya hijaunya gila tuak akan ikut masuk ke dalam telapak tangan bocah itu. Dan ini suatu tindakan yang berbahaya. Gila tuak melancarkan ilmu pecah raga, yang tentunya akan membuat hancur tubuh suto kalau tidak segera cepat-cepat ditarik kembali sinar itu. Gawat. Aku harus segera bertindak untuk menyelamatkan raga suto itu. Semakin tipis sisa cahaya merah membara dari telapak tangan bocah tanpa baju itu. Semakin mengucur peluh yang keluar dari tubuh gila tuak. Maka, segera bida dari jalang melenting ke atas dan bersalto beberapa kali melewati kepala gila tuak dan suto. Wugah, 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 jelek. Bida dari jalang menapakan kakinya di belakang suto. Kemudian ia mengibaskan jubahnya ke depan dan terpancarlah kabut dari jubah itu berwarna putih keperakan. Sepertinya kabut itu mengandung bintik-bintik serpihan mutiara yang jumlahnya berjuta-juta. Bintik-bintik mengkilat dan kabut itu segera membungkus tubuh suto tepat pada saat sinar merah dari tangan suto melesak ke dalam telapak tangan. Dan sinar hijau dari gila tuak terdesak masuk dalam satu hentakan yang cukup kuat. Ah ah ah! Bukan tubuh suto yang terpental ke belakang, melainkan tubuh bida dari jalang yang seolah-olah menjadi sasaran hentakan sinar hijaunya gila tuak. Tubuh perempuan itu berguling-guling, sesekali terpental terbang bagaikan kapas terhembus angin. Begitu jauh ia terpental, hingga suara teriakannya menjadi kecil. Kabut putih berbintik-bintik berkelip itu masih menaungi bagian belakang suto. Anak itu bagai terperangkap jala. Ia tak bisa bergerak ke sana-sini. Ruang geraknya sempit sekali. Bahkan semakin lama kabut itu semakin mutlak membungkus tubuhnya, hingga tubuh kecil itu seperti berada dalam tabung yang amat transparan. Jahanam teriak bocah itu. Masih terdengar jelas kemarahan suaranya. Ia ingin menghantamkan kekuatannya kembali ke arah gelat tuak, namun sepertinya semua kekuatannya teredam oleh kabut aneh tersebut. Bida dari jalang. Kau ikut campur dalam urusanku, hah? Kuhancurkan juga tubuh jalangmu itu, biadab suto memaki-maki sendiri. Ia hanya bisa berbalik arah, namun tak mampu melangkah keluar dari gumpalan kabut transparan tersebut. Kerlip-kerlip yang mirip serapihan mutiara itu membuat suasana di sekitar suto menjadi terang. Suto kebuah akan mencari jalan keluar. Kesempatan itu digunakan oleh gelat tuak yang belum bisa bergerak pula dari tempatnya untuk bersema di dalam keadaan berdiri. Tongkat dipegang di tangan kiri, sementara tangan kanannya merapat tegak di bagian dadanya. Makin lama kaki gelat tuak semakin jelas mengepulkan asap. Butiran pasir yang putih itu menjadi merah sedikit demi sedikit. Merah membarabak serpihan logam panas. Kemudian, si gelat tuak berteriak keras dari panjang. Hiyaaah! Brool! Tubuh gelat tuak berhasil jebol dari tanah. Melompat ke atas dengan ringannya, bersalto ke belakang satu kali, dan segera mendarat di tanah dengan tegak dan kokoh kembali. Napas gelat tuak terhempas lega. Ia memandang bekas tempatnya berdiri masih tampak merah membara, sebagian ada yang berpasir hangus. Asap masih mengepul di bekas tempatnya berdiri. Jahanam, bida dari jalang. Lepaskan aku dari penjaramu ini. Hoowai! Bida dari jalang, lepaskan kabut ini. Singkirkan! Atau ku hancurkan tubuhmu dari sini, setan. Gilat tuak tersenyum tipis. Memandang jauh ke sana, di mana bida dari jalang tampak kecil dan sedang berusaha untuk bangkit. Gilat tuak pun segera mendekati suto yang bernasib sial, yaitu menjadi wakil kehadiran cadas pati. Metu suto memandang tajam pada gila tuak, mulutnya mengeram penuh nafsu untuk membunuh. Siapapun, tak bisa lepas dari selubung kematian ini, kata Gilat tuak. Selubung kematian ini akan membuat tubuhmu menjadi kering dan mati tanpa tulang lagi. Ini jurus simpanan bida dari jalang yang jarang-jarang digunakan kalau tidak dalam keadaan terpepet. Hihihi cadas pati tertawa terkekeh-kekeh menggunakan mulut suto. Kalian tidak mungkin membiarkan raga bocah yang kupakai ini menjadi kering dan mati tanpa tulang. Cepat atau lambat, kalian pasti akan segera membebaskan aku. Peluh menetes dari kening kakek tua itu. Namun napasnya mulai reda. Ia tetap kelihatan tenang dan berkata, Aku sudah terbebas dari jurus paku jagatmu tadi. Itu berarti kau tak punya kesempatan untuk mengendalikan raga bocah itu lebih lama-lama. Aku akan menyimpan kekuatan inti neraka-mu di dalam tongkatku, dan akan kusatukan ke dalam hawa murni bocah tanpa pusar ini, sehingga kekuatan ilmu itu akan menjadi miliknya. GGGRRR cadas pati menggeram antara jengkel dan ketakutan. Matanya membelalak tajam, ingin melancarkan pukulan dasyatnya, namun tidak kuasa berbuat itu. Dari jauh, tampak bidadari jalang berjalan dengan oleng, seperti orang mabuk. Makin lama makin dekat, makin jelas ada darah sedikit meleleh di sudut bibirnya. Kalau saja bukan bidadari jalang yang menahan pukulan sinar hijaunya gelatuak, sudah pasti tubuh orang tersebut akan hancur seketika. Ia juga mempunyai pukulan jenis pecah raga, yang bernama lebur jiwa, namun sekarang tak bisa digunakan karena rongrongan racun birahi dalam tubuhnya itu. Bagaimana keadaanmu, nawang? Monyet kamu umpat nawang tersni dengan dongkol. Mengapa kau gunakan ilmu pecah raga? Apakah kau tidak menyadari bahwa ilmu itu bisa menghancur leburkan tubuh suto? Aku sadar. Dan aku pun tahu bahwa kau tidak akan tinggal diam. Kau pasti tahu bahayanya ilmu itu, namun kau mestinya juga tahu, bahwa aku tak punya pilihan lain untuk menghadapi serangan berbahaya itu. Aku yakin, kau akan segera bertindak menyelamatkan tubuh bocah itu. Benar-benar tua rongsok kamu ini omelbida dari jalang. Kau memancingku untuk menjadi umpan, ya? Maafkan aku. Lupakan soal itu. Sekarang, bukalah selubung kematianmu itu. Akan kucungkil ilmu inti neraka si murid malaikat tanpa sunat itu dari raga suto. Aku sudah bebas bergerak. Biadap geram suto. Nama guruku malaikat tanpa nyawa, bukan malaikat tanpa sunat. Hihihi. Rasa-rasanya julukan gurumu memang harus sedikit dirubah begitu. Karena sebentar lagi kau tidak akan mempunyai ilmu andalan dari gurumu itu. Dan itu artinya ilmu mudi sunat, sambung bidadari jalang dengan menahan geli. Jadi, memang pantas kau berjuluk murid terkasih malaikat tanpa sunat. Hihihi. Akhirnya bidadari jalang tertawa juga. Ia lupa pada kedongkolannya. Wajah suto yang mewakili wajah murid malaikat tanpa nyawa itu kelihatan semakin gusar. Ada perasaan cemas yang lebih kuat lagi, dan kian lama membuatnya kian terengah-engah. Nawang, lekas buka selubung kematian itu sebelum membahayakan raga suto. Aku akan bersiap mencungkil ilmu itu untuk suto gelak. Baiklah. Bersiaplah, gila tuak. Begitu ku buka selubung kematian, cepat cungkil ilmu itu dari raga suto. Tunggu dulu, sergah suto dengan suara mirip cadas pati. Aku mempunyai suatu gagasan yang baik. HMM bidadari jalang hanya mencibir sinis. Aku akan mengabdi kepada kalian selamanya, asal kalian membebaskan aku dari selubung kematian ini. Aku rela jadi abdi kalian, dan menurut dengan perintah kalian. HMM, gila tuak juga mencibir. Lalu katanya lagi. Mana ada seekor kuda menuntut pakaian, mana ada hati durjana mengenal perdamaian. Tipu musliatmu sudah tak laku, cadas pati. Sekali jahat, tak mampu lagi orang terjerat. Janjimu itu ibarat asap kemenyan, yang menyebarkan bau wawangian tanpa sesajian. Aku dan adik seperguruanku ini tidak punya pilihan lain. Aku bicara dengan sungguh-sungguh. Aku mengakui keunggulan ilmu kalian, bujuk cadas pati. Terima kasih atas pengakuanmu, kata gila tuak. Sayang pengakuan itu terlambat datangnya, karena aku sudah punya keputusan yang tak bisa diganggu-gugat lagi. Gila tuak memandang bidadari jalang. Waktu itu, bidadari jalang habis menyapu sisa darah yang meleleh di sudut bibirnya. Gila tuak pun berkata, lakukan, nawang. Tunggu, jangan dulu, jangan suto memekik keras-keras. Itu pertanda cadas pati sangat ketakutan. Si gila tuak segera membuka penutup tongkatnya, ia menenggak habis sisa tuak yang ada di dalam tongkat itu. Ia tidak menelannya, namun menampungnya di dalam mulut, hingga kedua pipinya melembung. Lalu, ia memberi isyarat kepada bidadari jalang dengan menganggukan kepala. Maka, bidadari jalang pun mengibaskan jubahnya ke depan, dan kabut berbintik-bintik berkelip itu pun terhisap masuk ke dalam jubah ungunya. Bertepatan dengan itu, gila tuak menyemburkan tuak yang ada di dalam mulutnya ke arah suto. Berus. Haagah kepala suto terdongak, tubuh pun tegak. Keras seluruh uratnya. Menyeringai wajah bocah itu. Dari pertengahan kedua matanya, tepat di bawah dahi, keluarlah cahaya berwarna kekuning-kuningan agak putih. Cahaya itu melesat terbang, dan dengan hentakan kaki pelan, tubuh gila tuak pun melesat ke atas. Bersalto di udara sambil menggerakkan tongkat yang terbuka tutupnya itu. Tiba-tiba cahaya kuning yang tiga kali lebih besar dari kunang-kunang itu tersedot ke dalam tabung tongkat. Cahaya itu mulanya ingin berusaha lolos pergi, tetapi daya hisap dari mulut tabung tongkat begitu kuat. Maka, cahaya kuning tipis itu tersedot masuk, dan gila tuak segera menutupnya. Terep. Kekuatan ilmu inti neraka yang sukar didapat itu terperangkap masuk di dalam tabung tongkat. Kini keadaan Suto kembali normal, menjadi dirinya, sebagai bocah berusia 8 tahun yang tidak memiliki pusar. Dulu, ketika ia lahir, ia memang mempunyai tali pusar. Namun setelah tali pusar itu diputus, makin lama lubang itu menciut. Makin besar makin tertutup kulit dari daging tubuhnya. Hingga dalam usia 8 tahun, perut bocah itu rata. Tidak mempunyai lubang tali pusar. Apakah kau akan mencari tempat persembunyian cadas pati tanya bidadari jalang? Si gila tuak menjawab, nanti saja. Yang penting kita harus menyelamatkan anak ini dulu ke tempat yang aman. Suto segera bertanya, Bibi, apakah aku tadi habis tertidur tanyanya kepada bidadari jalang? Perempuan itu hanya mengangguk dengan senyum ceria. Ya, kau lelah dan tidur cukup lama. Gila tuak berkata kepada Suto, sambil tersenyum-senyum dan mengusap-usap kepala Suto yang ditumbuhi rambut hitam yang cukup lebat. Sekarang sudah waktunya kau mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendekar tanpa tanding, Suto. Pendekar tanpa tanding Suto berkerut deh. Jangan tanpa tanding, ah, nanti aku tidak punya lawan. Lantas, untuk apa aku jadi pendekar kalau tidak punya tandingannya? Gila tuak dan bidadari jalang terkekeh geli mendengar kebodohan yang kolos dari anak itu. Maka, bidadari jalang pun berkata, bagaimana kalau kau menjadi pendekar cinta saja? Hush! Jangan bicara seperti itu pada anak kecil, nawang sentak gila tuak. Tetapi pada saat itu ternyata Suto menyahut, aku mau. Aku mau jadi pendekar cinta, bi. Aku mau. Hei, kenapa kau mau sentak gila tuak lagi? Biar kekasihku banyak, hai hai hei Suto tertawa cekikikan dengan malu. Bidadari jalang pun tertawa geli, sedangkan gila tuak bersungut-sungut dalam gerutunya, dasar bocah sinting. Gila tuak dan bidadari jalang, dua tokoh sakti di rimba persilatan yang namanya cukup menggetarkan jiwa setiap orang itu kini siap mengembleng Suto. Apakah yang akan terjadi kelak pada bocah itu? Ikuti kisah selanjutnya serial pendekar mabuk dalam judul Pusaka Tuakstan. Selesai.